Kamu harus bertarung meskipun kamu tidak mau. Mata Zua Wen dingin dan mematikan. Tanpa menunggu King Longzi bereaksi, dia menginjak udara dan jatuh dari langit, menghantam King Longzi dengan keras. King Longzi mundur selusin langkah dengan kaki kanannya. Matanya menyipit saat dia menatap Zua Wen dan berkata dengan dingin, bukankah aku sudah mengatakannya? Aku sudah kalah. Kamu baru saja memprovokasiku dengan sangat agresif, dan sekarang kamu kalah. Apakah menurut Anda itu mungkin? Zua Wen berkata dengan dingin. Zua Wen, apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Lagipula kamu adalah orang yang sedang sekarat, jadi aku tidak akan berdebat denganmu. King Longzi mendengus dingin sambil menatap Cao Rong dan berkata dengan hormat, Tuan Cao Rong, Anda sebenarnya dapat mengumumkan akhir dari konferensi sembilan dunia bawah sekarang. Zua Wen ini menyerang saya tanpa izin dan telah melanggar aturan. Cao Rong tersenyum tipis dan berkata dengan penuh arti, tantangan terus berlanjut. Penyitaan tidak sah. Setelah mengatakan itu, Cao Rong berdiri di udara dan menatap Zua Wen dan King Longzi seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Ayo berjuang. Zua Wen menginjak tanah dengan kaki kanannya dan menembak ke arah Zua Wen seperti seekor cita. Kekuatan tubuh suci mengelilingi tubuhnya, membuatnya sepanas matahari. Bajingan. King Longzi tidak berani gegabuh. Dia menjentikan jarinya dan mengeluarkan pedang berkepala naga dari cincin rohnya. Bilahnya dipenuhi dengan sein aura yang menakutkan. Itu juga merupakan artefak suci yang mendalam. Memotong. King Longzi menebas secara horizontal. Cahaya pedang dan bayangan pedang di sekitarnya, matahari dan bulan terbit dan terbenam. Hukum api yang mengerikan menyala dalam cahaya pedang. Dikatakan bahwa King Longzi telah memahami tiga jenis hukum. Tampaknya hukum api adalah salah satunya. Zua Wen bergumam sambil mengeluarkan tombak 3 gram bintang 98 dari cincin rohnya. Hukum api juga menyebar, menyebabkan permukaan tombak terbakar dengan nyala api yang hebat. Gemuruh. Tombak dan cahaya pedang bertabrakan. Nyala api membumbung ke langit dan ruangan bergetar. Mata es. Pada saat tombak dan pedang menemui jalan buntu, Zua Wen mengaktifkan mata esnya, dan hukum es berputar. Pada saat ini, hukum es dan api berputar di sekitar tubuh Zua Wen. Dua kekuatan berbeda terus-menerus terjalin, membentuk istana ilusi besar di sekitar Zua Wen. Menekan. Zua Wen mengayunkan tombaknya dan meledakan hantu istana. Hantu istana merobek udara dan mendarat di atas kepala King Longzi. Istana ilusi itu langsung terwujud. Energi es dan api meluap dan menghantam King Longzi seperti gunung. King Longzi menarik napas dalam-dalam, membentuk segel dengan tangan kanannya, dan berteriak, segel. Pada saat yang sama, tangan kanannya dengan cepat menggambar garis di udara, menggambar karakter, segel, besar di permukaan istana es dan api. Kekuatan penyegelan yang kuat dicurahkan dari kata, segel, dan istana es dan api yang terwujud tersegel di udara, tidak bisa bergerak sama sekali. Hukum segel. Melihat istana es dan api yang tersegel, Zua Wen menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi muram. King Longzi ini sungguh luar biasa. Kekuatan hukum segel agak aneh, dan tidak ada yang tidak bisa disegelnya. Bahkan istana es dan api yang terkondensasi dari hukum es dan api bisa menyegelnya di udara. Zua Wen tidak panik. Hukum kekosongan melekat pada sayap petir ungu, dan dia langsung melarikan diri ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah mendarat di belakang King Longzi. Ding! Tombak itu menembus titik vital King Longzi dengan sudut yang rumit. King Longzi sepertinya merasakannya. Dengan kaki kanannya sebagai pusat, dia menghentakkan kaki kirinya dan berputar dengan keras. Pedang kepala naga mendarat dengan akurat ditombak. Enyahlah. King Longzi meraung dengan marah. Otot-otot di tubuhnya membengkak, dan tubuhnya membesar dari 10 kaki menjadi 15 kaki. Dia lima kali lebih tinggi dari Zua Wen, seperti gunung kecil. Deng! Deng! Kekuatan King Longzi meningkat ratusan dan ribuan. Zua Wen mundur beberapa langkah, dan tangan kanannya yang memegang tombak retak. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Hukum kekuatan. Hanya hukum kekuatan yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam sekejap. Dalam konfrontasi tadi, Zua Wen merasa bahwa dia tidak menghadapi seseorang, tetapi sebuah gunung yang tidak dapat diatasi. Kekuatan itu sebesar 10 ribu kati. Hukum kekuatan, hukum api, dan hukum segel. Tatapan Zua Wen waspada saat dia menatap King Longzi yang berdiri di depannya. Dia bergumam dengan suara rendah dan mengerutkan kening. King Longzi dikelilingi oleh kekuatan tiga hukum. Rambutnya berkibar tertiup angin, dan dia tampak gagah dan heroik. Sepertinya kamu hanya biasa-biasa saja. Melihat Zua Wen, yang berada dalam posisi yang dirugikan, King Longzi langsung melemparkan nasihat Safir Shore ke dalam pikirannya. Dia menginjak tanah dan bergegas menuju Zua Wen seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Pedang kepala naga menebas, dan tiga hukum yang menempel pada bilahnya, meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Hukum kekosongan yang melekat pada sayap petir ungu, menyebabkan kecepatan Zua Wen mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang kepala naga menebas, tapi hanya memotong bayangan Zua Wen. Adapun tubuh asli Zua Wen, dia telah melarikan diri ke dalam kehampaan. Suara mendesing. Ketika Zua Wen muncul, dia sudah mendarat di istana es api yang tersegel di udara. Kamu benar-benar pandai melarikan diri. King Longzi tertahan. Zua Wen, yang memiliki hukum kekosongan, terlalu licin, menyebabkan dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Itu sangat suram. Melarikan diri, belum tentu. Bibir Zua Wen melengkung, dan telapak tangan kanannya menekan segel di permukaan istana APS. Kesedihan. Hukum kehancuran tersapu, dan segel itu perlahan-lahan layu dan meredup seperti daun yang layu. Kehancuran secara diam-diam dapat mengeringkan kekuatan hidup yang kuat. Bahkan jika itu adalah kekuatan segelnya, itu masih bisa mengeringkannya. Ketika kekuatan segel itu terkorosi oleh Desolation, telapak tangan kanan Zua Wen menyentuh bagian atas istana APS. Kemudian, kekosongan di sekitar istana APS runtuh, memperlihatkan lubang hitam besar. Suara mendesing. Istana APS jatuh ke dalam lubang hitam dan menghilang. Hem, Anda. Melihat serangkaian tindakan Zua Wen, King Longzi mengerutkan kening, dan perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Deng. Namun, langkah Zua Wen selanjutnya tidak membuat King Longzi berpikir terlalu banyak. Kaki Zua Wen menginjak kehampaan, dan gelombang udara melingkar menyebar dari dasar kakinya. Zua Wen seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dan dia langsung muncul di depan King Longzi. Memotong. Pedang kepala naga King Longzi menebas Zua Wen. Ketiga hukum tersebut menyatu dalam pancaran pedang lebar, dan memancarkan kekuatan mengerikan yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Namun, Zua Wen sangat licik. Saat pancaran pedang lebar hendak mencapainya, dia melangkah ke dalam kehampaan dan menghindari serangan itu. Suara mendesing. Di belakang King Longzi, kekosongan terbuka, dan Zua Wen melangkah keluar. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan tombak trigram bintang 98 menusup punggung King Longzi seperti bor listrik. King Longzi sepertinya telah meramalkan masa depan. Dia meletakkan pedang kepala naga di punggungnya, dan dengan dentang, ujung tombak trigram bintang 9 menekan bilah pedang kepala naga, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Deng. King Longzi memiliki hukum kekuatan, dan kekuatannya bisa mencapai 10 ribu pound. Zua Wen melompat dan mundur puluhan langkah. Dari segi kekuatan, kamu bukan tandinganku. King Longzi mencibir dan menoleh ke arah Zua Wen dengan mengejek. Namun, saat pandangannya tertuju pada Zua Wen, dia tercengang. Ini karena Zua Wen memiliki senyum mengejek di wajahnya, seolah sedang melihat lelucon. Ruang kosong. Gemuruh. Saat King Longzi masih terguncang, retakan besar muncul di kekosongan di atas kepalanya. Dari celah besar itu, istana es dan api yang megah runtuh seperti gunung. Apa? King Longzi akhirnya tahu mengapa Zua Wen tersenyum mengejek ketika dia mundur. Ternyata inilah tujuannya. Menggunakan hukum kekosongan, pertama-tama dia menempatkan istana api es ke dalam kehampaan, dan ketika dia tidak memperhatikan, dia memanggil istana api es yang tersembunyi di dalam kehampaan dan menekannya dalam satu gerakan. Apakah menurutmu istana bisa menindasku? King Longzi mencibir. Bahkan jika istana api es sangat besar dan megah, dengan hukum kekuatan, dia tidak takut dengan penindasan istana api es. Merusak. King Longzi meraung dan melontarkan pukulan, mengenai dasar istana api es. Energi istana api es menghilang. Namun, yang aneh adalah setelah istana api es bergetar beberapa saat, ia terus menekan King Longzi. Zua Wen mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan Ice Fire Ice. Gelombang energi api es menyapu dari mata api es dan memasuki istana api es, menyebabkan aura istana api es menjadi semakin luas dan menakutkan. Pada saat yang sama, Zua Wen melompat, dan kekuatan besar tubuh ilahi berkumpul di kakinya. Dia kemudian mendarat di puncak istana es api. Sejak dia memperoleh panduan dasar penggunaan jimat suci, Zua Wen menjadi lebih mahir dalam menggunakan jimat suci api es. Penguasaannya atas istana api es hampir mencapai titik kesempurnaan. Bahkan sekilas orang suci yang mendalam seperti King Longzi masih akan dihancurkan oleh istana api es, tanpa kecuali. Pada saat yang sama, ditambah dengan kekuatan tubuh ilahi Zua Wen, bahkan gunung yang mengjulang tinggi pun dapat dihancurkan dengan sekali hentakan, apalagi King Longzi. King Longzi meraung marah, dan otot-otot di tubuhnya membengkak. Dia terus berjuang, tetapi dia tidak berdaya di depan istana api es dan kekuatan tubuh ilahi. Pada akhirnya, dia benar-benar ditekan oleh Ice Fire Palace. Istana api es yang luas dan mega berdiri di alun-alun platform langit sembilan neter. Itu seperti gunung, dan banyak orang memandangnya. Namun, istana es api tidak stabil. Dari waktu ke waktu, akan terdengar suara pemboman yang hebat. Rupanya, King Longzi dengan ceroboh menghancurkan barang-barang di dalamnya. Bersamaan dengan pemboman tersebut, ada juga kutukan King Longzi. Tujuh emosi segel berharga. Mata Zua Wen gelap, dan mata api es bersinar dengan cahaya dingin yang aneh. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tujuh segel dari tujuh segel berharga emosi, dan segel itu melayang di sekitar tubuhnya. Dengan segel berharga tujuh emosi dan kekuatan tubuh ilahi, Zua Wen seperti dewa yang turun ke dunia fana. Setelah melakukan ini, Zua Wen tidak ragu-ragu memasuki istana es api. Kemudian, suara pertempuran terdengar dari Ice Fire Palace. Di saat yang sama, terdengar jeritan sedih. Setelah sekitar 15 menit, Zua Wen melompat keluar dari istana es api lagi. Di tangan kanannya, dia membawa sosok yang sangat menyedihkan. Itu King Longzi. 1492. King Longzi berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia memuntahkan darah dan dadanya di warnai merah. Aura King Longzi sangat lemah, seolah dia akan mati. Zua Wen sedang memegang pedang berkepala naga di tangannya. Ini. Di luar anjungan dunia bawah ke-9, pantai safir dan sekelompok besar penggarap di aula naga biru semuanya dalam keadaan linglung. Adapun caurong, dia menyipitkan matanya dan menatap istana api es besar di bawah kaki Zua Wen. Bagus sekali. Yang Yi bersandar pada pilar batu di Alun-Alun dengan senyuman penuh arti di sudut mulutnya. Dia pertama kali melirik ke istana es dan api, lalu menatap Zua Wen, yang matanya dipenuhi es dan api. Senyuman di wajahnya semakin lebar. Istana api es memiliki energi es dan api yang sangat dahsyat. Terutama setelah Zua Wen mempelajari cara menggunakan simbol suci api es, energi es dan api di istana api es menjadi semakin menakutkan. Bahkan King Longzi akan sangat tertekan jika dia terjebak di dalam. Zua Wen memiliki tubuh suci yang kurang sukses dan segel berharga 7 emosi. King Longzi, yang ditekan oleh energi es dan api, tentu saja bukan tandingan Zua Wen. Omong-omong, setelah Zua Wen bergabung dengan mata iblis Buddha, dia juga memahami hukum klon Buddha dan iblis. Hukum klon Buddha adalah hukum karma, sedangkan hukum klon iblis adalah hukum Mosa. Selain kedua undang-undang tersebut, jumlah undang-undang yang dimiliki Zua Wen telah mencapai 7. Meskipun budidaya Zua Wen tidak sebaik King Longzi, ia memiliki tubuh suci, segel berharga 7 emosi, dan penindasan istana api es terhadap King Longzi. King Longzi dikalahkan oleh Zua Wen. Kau ingin bersaing denganku untuk mendapatkan tempat nomor 1 di dunia bawah ke-9? Zua Wen mengangkat tangan kanannya dan mengangkat King Longzi yang lemah di depannya, lalu mengucapkan kata demi kata. King Longzi hampir tidak bisa membuka matanya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, tidak, tempat nomor 1 di dunia bawah ke-9 adalah milikmu. Aku tidak sebaik kamu, biarkan aku pergi. Bajingan kecil, lepaskan King Longzi. Safir Shor, yang sudah sadar kembali, meraung dengan marah. Pembuluh darah di dahinya menonjol, dan ekspresinya garang. Di saat yang sama, dia agak terkejut. Dia juga tidak menyangka kalau kekuatan Zua Wen sebenarnya begitu menakutkan. Tingkat pengolahan King Longzi setidaknya telah mencapai alam suci mendalam sekilas ketiga. Ditambah dengan artefak orang suci yang mendalam, pedang kepala naga, serta kekuatan tiga hukum di tubuhnya, bahkan mungkin ahli alam suci mendalam murni dari yang keempat mungkin tidak bisa menandingi King Longzi. Namun, di tangan Zua Wen, mereka dipukuli hingga kondisi yang menyedihkan. Sungguh sulit dipercaya. Tidakkah kamu tahu, kamu sangat berisik. Jika Anda mengatakan sepatah kata pun, saya akan langsung membunuh King Longzi. Zua Wen sedikit menoleh dan dengan dingin menatap Safir Shor. Selanjutnya, dia mengangkat King Longzi dan mengarahkannya ke arah pantai Safir. Ekspresi pantai Safir membeku. Segera, wajahnya memerah dan hampir berubah menjadi ungu. Tindakan Zua Wen terlalu arogan. Dia justru berani memprovokasi dia secara langsung. Benar-benar terlalu penuh kebencian. Namun, Safir Shor tidak berani berkobar. Bagaimanapun, King Longzi ada di tangan Zua Wen. Selain itu, pembatasan platform dunia bawah ke-9 belum dibuka. Dia tidak bisa memasuki platform dunia bawah ke-9 untuk menghadapi Zua Wen. Huff. Zua Wen, saya tahu kamu orang yang pintar. Jika kamu melepaskan King Longzi, maka aku berjanji akan memberimu kesempatan untuk hidup. Bagaimana dengan itu? Safir Shor menenangkan diri dan berkata dengan suara yang dalam. Zua Wen tersenyum tipis. Senyumannya seperti bunga, sangat cemerlang. Lalu, dia mendarat di tanah dan melemparkan King Longzi ke tanah. King Longzi jatuh ke tanah dan berjuang beberapa kali. Sebenarnya sulit baginya untuk berdiri untuk beberapa saat. Tidakkah kamu ingin aku melepaskanmu? Berlututlah di tanah, bersujud padaku tiga kali, dan akui bahwa aku, Zua Wen, adalah orang nomor satu di dunia bawah ke-9. Kalau begitu, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu, kata Zua Wen acuh tak acuh. Tubuh King Longzi bergetar, matanya dipenuhi kebencian saat dia menatap Zua Wen. Tidak diragukan lagi, permintaan Zua Wen terlalu berlebihan. Jika King Longzi benar-benar berlutut dan bersujud kepada Zua Wen tiga kali, itu tidak hanya akan menjadi tamparan bagi wajah King Longzi, tetapi juga merupakan tamparan bagi Aula Naga Biru, kekuatan di belakang King Longzi. Zua Wen, jangan berlebihan. Wajah Safir Shor dingin. Diam. Zua Wen berkata dengan dingin kepada Safir Shor. Dia bahkan tidak melihat ke Safir Shor. Dia hanya menatap King Longzi dan berkata, jika kamu tidak melakukan ini, kamu akan segera mati. Jika kamu melakukannya dan memuaskanku, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Pengabayan Zua Wen membuat marah Safir Shor. Sein Aura yang kuat di tubuhnya hampir mengalir keluar tak terkendali. Wajah King Longzi jelek, matanya berkedip dan dia ragu-ragu. Jika kamu tidak melakukannya, matilah. Zua Wen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Tombak Trigram Bintang 98 di tangannya menggambar lintasan misterius dan menyapu ke arah dahi King Longzi. Celepuk. Saat Tombak Trigram Bintang 98 hendak menembus dahi King Longzi, King Longzi berlutut di tanah dan bersujud tiga kali. Setelah bersujud, King Longzi menempelkan dahinya ke tanah dan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia tidak berani melihat ekspresi orang lain dan eselon atas Aula Blue Dragon. King Longzi mengepalkan tangannya dengan erat. Antara martabat dan hidupnya, pada akhirnya dia memilih hidup. Hasil. Melihat King Longzi bersujud tiga kali tanpa ragu-ragu, para penggarap di sekitarnya yang memperhatikan platform langit dunia bawah ke-9 menjadi gempar. King Longzi adalah orang jenius nomor satu di Aula Naga Biru. Dia juga diakui sebagai ahli generasi muda nomor satu di dunia bawah ke-9. Sekarang, pakar generasi muda nomor satu di dunia bawah ke-9 sedang berlutut di depan pemuda lain di depan semua orang. Pemuda ini bernama Zua Wen. Semua orang tahu bahwa nama Zua Wen akan menimbulkan gelombang besar di dunia bawah ke-9 setelah konvensi dunia bawah ke-9. Wajah Safir Shor sangat jelek. Koutou King Longzi seperti bersujud di hatinya, menyebabkan dia merasa sedikit sakit. Zua Wen perlahan berjalan di depan King Longzi. Dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak kepala King Longzi. Dia melihat ke arah Pantai Safir dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Pantai Safir, inilah jenius nomor satu yang telah dibina oleh Balai Naga Biru. Kekuatannya memang tidak buruk. Apa itu cukup? King Longzi sudah bersujud padamu tiga kali. Apakah kamu tidak akan menepati janjimu? Safir Shor berkata dengan suara yang dalam. Cukup. Zua Wen menganggup dengan serius. Pembuluh darah emas di kaki kanannya memanjang dan kekuatan agung melonjak dari dasar kaki Zua Wen. King Longzi tidak siap sama sekali. Kepalanya langsung dihancurkan oleh kekuatan agung ini. Dia lebih mati daripada mati. Bahkan jiwanya yang baru lahir tidak berhasil melarikan diri. Mendesis. Mendesis. Melihat mayat King Longzi tanpa kepala, suara orang yang menghirup udara dingin bergema dari sekitarnya. Ah, kecil. Aku harus membunuhmu. King Longzi sudah bersujud tiga kali, tapi kamu masih membunuhnya. Pantai Safir tertegun sejenak. Ketika dia sadar kembali, matanya merah dan dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Para petinggi Blue Dragon Hall di belakang Safir Shor sangat marah seperti binatang buas. Zua Wen ini terlalu lancang, terlalu penuh kebencian. Bahkan para pemimpin alam terpencil lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka ketika melihat pemandangan ini, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Kekejaman Zua Wen bahkan membuat orang-orang suci yang telah berkultivasi selama ratusan dan ribuan tahun ini merasa merinding. Aku bilang aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkannya Wa King Longzi. Itu hanya pertimbangan. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Zua Wen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Nada suaranya hampir membuat Safir Shor gila. Yang dia inginkan hanyalah menelan Zua Wen hidup-hidup. Zua Wen, kamu tidak bisa melarikan diri. Aku, Pantai Safir, akan memastikan kamu mati dengan mengenaskan. Safir Shor berteriak dengan marah. Kamu pasti sangat marah dan tidak berdayakan. Saat itu, ketika kamu mengincarku berkali-kali dan ingin membunuhku, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan mengalami hari seperti itu? Juga, Ryuka kami terbunuh oleh serangan diam-diam dari Blue Dragon Hallmu. Selama bertahun-tahun, Blue Dragon Hallmu bahkan tidak membiarkan keturunan Ryuka ku pergi. Dibandingkan dengan Blue Dragon Hallmu, caraku melakukan sesuatu sudah penuh belas kasihan. Zua Wen mencibir. Istana Naga Azure dan klan panjang adalah musuh lama. Mereka telah menyimpan dendam selama 10.000 tahun. Zua Wen ini adalah keturunan Ryuka dari 10.000 tahun yang lalu. Chao Rong mengangkat alisnya dan menatap Zua Wen dengan heran. Chao Rong secara alami tahu tentang Ryuka. 10.000 tahun yang lalu, Ryuka sangat kuat. Itu adalah kekuatan besar yang telah menghasilkan para ahli sage abadi. Namun, sebagian besar elit Ryuka, termasuk Patriark Ryuka, berpartisipasi dalam perang besar 10.000 tahun yang lalu. Pada akhirnya mereka mengalami kerugian besar. Balai Naga Biru memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan diam-diam ke Ryuka. Mereka membunuh semua keturunan Ryuka dan mengambil alis sumber daya Ryuka. Setelah 10.000 tahun berkembang, mereka menjadi penguasa tanah timur. Banyak seniman bela diri di sekitarnya yang terkejut. Mereka akhirnya tahu mengapa Safir Shor mengincar Zua Wen. Ternyata Zua Wen adalah keturunan Ryuka. Suara mendesing. Setelah Zua Wen meninggal, keberuntungan suci di tubuhnya berubah menjadi cahaya kemasan besar dan mengalir ke dalam alis Zua Wen. Tiba-tiba, jumlah tanda suci di antara alis Zua Wen mencapai 32. Aura suci di tubuh Zua Wen telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura sucinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan sage besar biasa. Xiao Hei akan keluar dari kepompongnya. Saat tanda emas menembus 30, mata Zua Wen menunjukkan sedikit semangat. Dia dapat dengan jelas merasakan kepompong emas di lautan. Kesadarannya berdetak semakin cepat. Seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari sana. Aura Zua Wen juga semakin kuat. Zua Wen tahu bahwa terobosan ke alam suci sudah dekat. Si kecil ini telah menembus 30 rune emas. Apakah dia akhirnya menunjukkan tanda-tanda menerobos ke alam suci? Cao Rong menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Zua Wen dan bertanya dengan heran. Tuan Cao Rong, konferensi sembilan neter seharusnya sudah selesai sekarang, kan? Saya pikir kita harus memenuhi syarat untuk memasuki platform sembilan neter, bukan? Safir Shor tiba-tiba bertanya pada Cao Rong. Cao Rong menganggup dan berkata, Mari kita bicarakan hal ini setelah aku memberikan sembilan kunci untuk sembilan posisi teratas konferensi sembilan neter. Haha, karena King Longzi dan Gui setelah jatuh, sembilan titik akan dimajukan dua titik. Begitu kata-kata ini keluar, mata Safir Shor berubah suram, tapi dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap Zua Wen, mengertakkan gigi karena marah. Pada akhirnya, tempat konferensi sembilan neter ditentukan. Mereka adalah Zua Wen, Yang Yi, Luhantian, Yun Ran, Wu Dai, Gata, Jian Mu, Long Tian, dan Yang Yan. 1493 Ini adalah kunci dari arai besar sembilan neterward. Dengan kunci ini, kamu akan dapat mengaktifkan arai besar sembilan neterward dan berteleportasi ke sentral planes. Cao Rong melambaikan lengan bajunya, dan sembilan sinar cahaya keemasan terbang dan mendarat di telapak tangan Zua Wen dan yang lainnya. Zua Wen melihat lebih dekat dan menemukan benda berbentuk pesawat emas tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Dia tahu bahwa inilah kunci yang dibicarakan Cao Rong. Setelah memberikan kuncinya, pandangan Cao Rong tertuju pada Zua Wen sambil berkata, Kamu adalah Zua Wen, kan? Untuk dapat memahami lima jenis hukum, bakat Anda adalah yang terbaik di dataran timur. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Cao Rong. Zua Wen menunduk dan berkata dengan hormat. Cao Rong adalah eksistensi yang setara dengan master sekte-sekte surga terbakar, Zua Wu Tianzong. Selain itu, ia memiliki kuil primal chaos sebagai pendukungnya. Bahkan Zua Tianzong tidak berani memprovokasi dia. Zua Wen tentu saja tidak berani meremehkan keberadaan seperti itu sedikitpun. Para pembudidaya lainnya juga melihat ke arah Cao Rong. Jelas sekali, mereka terkejut karena Cao Rong tiba-tiba berbicara dengan Zua Wen sendirian. 32 Pola Emas Tampaknya Anda akan segera menerobos ke alam sage yang mendalam. Seharusnya dalam periode waktu ini. Aku akan memberimu waktu dua bulan. Jika kamu berhasil melewati kesengsaraan sage dan menjadi sage mendalam dalam dua bulan ini, aku akan merekomendasikanmu ke kuil primal chaos. Bagaimana? Cao Rong berkata dengan acuh tak acuh. Seketika, keributan besar terjadi di sekitar platform 9 Neterward Surga. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Wajah Safir Shore dan para pemimpin pasukan lainnya sangat suram. Mereka juga tidak menyangka Cao Rong akan campur tangan pada saat ini dan ingin merekomendasikan Zua Wen ke kuil primal chaos. Begitu Zua Wen menjadi anggota kuil primal chaos, akan sulit bagi mereka untuk melakukan apapun padanya. Tuan Cao Rong, aku khawatir ini tidak pantas. Zua Wen ini belum menjadi sage besar. Jika Anda merekomendasikan dia ke kuil primal chaos, saya khawatir itu akan menurunkan pamor kuil primal chaos, bukan? Safir Shore mengertakan gigi dan berkata pada Cao Rong. Cao Rong menatap Safir Shore dengan dingin dan berkata, Apakah saya ingin Anda mengomentari keputusan saya? Ekspresi Safir Shore membeku, tatapannya tidak yakin. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Orang rendahan ini tidak berani. Kalau tidak berani, tutup mulutmu. Jangan seperti lalat yang berdengung di hadapanku. Cao Rong menjentikan lengan bajunya dan berbicara dengan sangat tidak sopan. Safir Shore menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berbicara, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tuan Cao Rong berencana merekomendasikan Zua Wen ke kuil ke kacauan. Dibandingkan dengan ekspresi suram Safir Shore dan yang lainnya, orang-orang dari Cisco Academy sangat terkejut, terutama Sao Yu yang menyeringai lebar. Zua Wen berasal dari puncak Aoyuan, dan dia bisa dianggap setengah master Zua Wen. Melihat pencapaian besar Zua Wen, dia secara alami sangat gembira sebagai tuannya. Namun, Tuan Cao Rong juga mengatakan bahwa dia akan memberi Zua Wen waktu dua bulan. Jika dia berhasil menjadi sage yang mendalam dan melewati kesengsaraan sage yang mendalam dalam dua bulan ini, maka dia akan merekomendasikan dia ke kuil ke kacauan. Yan Ji tidak seoptimis Sao Yu. Dia adalah seorang ahli sage besar dan tahu betul betapa sulitnya menjadi seorang sage besar. Selain itu, Zua Wen memiliki beberapa hukum dan memiliki jiwa pelindung yang kuat seperti Xiao Hei. Oleh karena itu, jauh lebih sulit bagi Zua Wen untuk menjadi sage besar dibandingkan orang biasa. Saya berharap Zua Wen berhasil menjadi sage besar dalam dua bulan ini. Jiang Suan dan Wen disaling memandang dan berkata, Zua Wen benar-benar membuat marah semua orang di konferensi sembilan neter ini. Selain alam neter ilahi dan alam dimen neter, tujuh kekuatan kuat lainnya dari alam sembilan neter ingin membunuhnya. Jika Zua Wen pada akhirnya tidak mendapat dukungan dari kuil ke kacauan, dia akan hancur. Zua Wen, ini adalah konsesi terbesar yang bisa kuberikan padamu. Apakah kamu menerimanya? Cao Rong melanjutkan. Zua Wen tersenyum dan berkata, Saya menerimanya. Mengapa saya tidak menerimanya? Cao Rong bertindak cepat dan tegas. Melihat bahwa Zua Wen telah menyetujuinya, dia mengatur agar orang-orang lain dari panggung sembilan surga yang tenang untuk pergi dan mengizinkan para penggarap yang tersingkir untuk kembali ke platform persegi masing-masing. Bahkan delapan orang lainnya yang telah memperoleh kunci arai besar sembilan neter meninggalkan konferensi sembilan neter di bawah pengaturan Cao Rong. Dalam waktu singkat, nine neter sky platform yang besar menjadi kosong dan jarang penduduknya. Kamu bisa tinggal di alun-alun ini selama dua bulan. Dalam dua bulan ini, tidak ada yang akan mengganggumu. Aku menantikan terobosanmu ke alam sage yang mendalam. Cao Rong menatap Zua Wen dalam-dalam, lalu dia dan Gening mendarat di platform di atas pilar batu di ujung alun-alun. Dua bulan, itu sudah cukup. Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Lalu, dia duduk bersila di tanah. 32 garis emas di antara alisnya seperti bintang di langit malam, menyilaukan dan tajam. Kepompong emas yang tergantung di laut kesadaran Zua Wen bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Pemukulan pada permukaan kepompong emas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kesadaran Zua Wen tenggelam ke dalam lautan kesadarannya dan mendarat di samping kepompong emas. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di permukaan kepompong. Bes! Petir emas memenuhi udara, menyebabkan Zua Wen mundur beberapa langkah. Anjing Xiao Hei ini berada pada saat paling kritis dalam terobosannya. Bahkan jika kamu ingin memanggilnya, tidak ada gunanya. Kamu hanya bisa menunggu dia keluar dari kepompongnya. Cheng Huang berdiri di belakang kura-kura dewa di kedalaman laut kesadaran Zua Wen dan perlahan terbang. Dia memandang Zua Wen dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah dua bulan cukup? Zua Wen bertanya dengan sungguh-sungguh. Saya tidak yakin tentang itu. Anda hanya bisa menunggu sekarang. Cheng Huang menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, kesengsaraan suci Anda mungkin akan sangat menakutkan. Berhati-hatilah saat Anda menerobos ke alam sage yang mendalam. Mendengar ini, hati Zua Wen bergetar. Dia menganggup dengan serius. Jika Cheng Huang berkata demikian, kesengsaraan suci miliknya mungkin akan luar biasa. Kalau begitu aku akan menunggu selama dua bulan. Memikirkan hal ini, kesadaran Zua Wen duduk bersila di depan kepompong emas. Dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa diburu-buru. Sementara Zua Wen duduk bersila di alun-alun dan bersiap untuk menerobos ke alam sage yang mendalam, Safir Shor dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Tuan Istana King, apa yang harus kita lakukan? Tuan Cao Rong sebenarnya ingin merekomendasikan Zua Wen ke kuil kekacauan. Pembasmi kekaisaran dari Liga Pembunuh mengerutkan kening dan berkata dengan enggan. Pembasmi kekaisaran benar. Begitu Zua Wen berhasil menerobos ke alam sage yang mendalam, dengan lima jenis hukum yang dia miliki, aku khawatir akan sulit bagi kita untuk membunuhnya. Dengan Cao Rong, kita tidak akan bisa membunuhnya. Punya kesempatan untuk membunuhnya, kata Master Pulau Desolate dengan dingin. Ketua Pengadilan Seratus Bunga, Bai Mei Sheng, berkata dengan suara rendah, apa yang paling kami khawatirkan saat ini bukanlah hal itu. Sebaliknya, kami mengkhawatirkan bakatnya. Begitu dia menerobos ke alam sage yang mendalam dan memasuki kuil kekacauan, budidayanya pasti akan meningkat pesat. Saat dia keluar dari kuil kekacauan, dia pasti akan naik ke alam Neterward ke-9. Saat itu, kita akan berada dalam masalah. Orang ini harus mati. Kita harus membayar berapapun harganya agar dia bisa mati di anjungan langit Neterward ke-9. Master Sekte Beladiri Suci, Wu Ho, berkata dengan tatapan mematikan di matanya. Para pemimpin enam kekuatan mencapai kesepakatan. Mereka tidak berencana melepaskan Zwa Wen. Mereka ingin membunuh Zwa Wen di panggung langit Neterward ke-9. Oleh karena itu, mereka berenang menoleh dan melihat ke arah Safir Shore. Safir Shore adalah elit orang suci surgawi dan juga elit terkuat di alam Neterward ke-9. Mereka tahu bahwa dia pasti punya beberapa rencana. Safir Shore menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, orang ini harus mati. Namun, aku masih membutuhkan waktu satu bulan. Jika dia tidak menerobos ke alam sage yang mendalam dalam waktu satu bulan, aku akan menemukan cara untuk memecahkannya. Segel platform langit Neterward ke-9 dan tahan Chao Rong. Kalian bunuh Zwa Wen, bajingan kecil itu. Mendengar itu, mereka berenang tercengang. Segel pada platform langit Neterward ke-9 dibuat oleh Chao Rong sendiri. Meskipun Safir Shore adalah salah satu elit Heavenly Saint, dia hanya berada di alam Yin Sky Saint. Di sisi lain, Chao Rong sudah berada di alam Yang Sky Saint. Bahkan jika Safir Shore ingin membuka segelnya, tidak akan mudah baginya untuk menahan Chao Rong. Kalian berenang, jangan ragu. Aku sudah menerobos dan mencapai alam suci yang langit. Segel di panggung langit Neterward ke-9 tidak bisa menghentikanku. Sementara mereka berenang ragu-ragu, suara Safir Shore terdengar di benak mereka. Jelas sekali, Safir Shore diam-diam mengirimkan pesan kepada mereka berenang. Mereka berenang menyipitkan mata dan saling memandang. Mereka tidak mengira Safir Shore akan menerobos ke alam Yang Sky Saint. Jika itu masalahnya, Safir Shore bisa bersaing dengan Chao Rong. Selain itu, mereka berenang juga teringat akan fondasi Aula Naga Biru. Itu diturunkan dari Ryuka 10.000 tahun yang lalu. Blue Dragon Hall seharusnya tidak selemah ini. Jika Balai Naga Biru benar-benar ingin melenyapkan Zuawan, mereka mungkin bisa melakukannya. Jika kita membiarkan Zuawan pergi sekarang, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Ini akan menjadi bencana bagi kita. Kuil kekacauan dapat memupuknya menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Sebaiknya kamu tidak ragu lagi. Safir Shore terus mengirim pesan. Kata-katanya mengungkapkan ancaman besar dari Zuawan. Mereka berenang saling memandang dan akhirnya mengangguk. Jika Chao Rong tidak berencana merekomendasikan Zuawan ke kuil kekacauan, Zuawan tidak akan menjadi ancaman besar. Namun, Chao Rong menyukai Zuawan dan berniat melindungi Zuawan. Bagaimana mungkin mereka berenang tidak merasakan urgensi. Hem, kalau begitu mari kita tunggu selama sebulan. Saya harap Hallmaster King dapat menangani masalah ini dengan baik. Mereka berenang mengangguk. Mereka tidak terlalu curiga terhadap Safir Shore. Bagaimanapun juga, Aula Naga Biru adalah kekuatan terkuat di alam sembilan Neterward. Itu memiliki dasar yang dalam dan juga sangat misterius. Selain perseteruan antara Balai Naga Biru dan Ryuka, keinginan pantai Safir untuk membunuh Zuawan jelas jauh lebih besar daripada keinginan mereka. Waktu berlalu dengan lambat, namun suasana di platform sembilan Neterward menjadi semakin halus. Terutama seniman bela diri lainnya di alam sembilan Neterward. Meski tidak kuat, mereka bisa merasakan suasana yang halus. Zuawan memiliki artefak suci surgawi, dan semua orang di dunia sembilan Neter mempunyai hak untuk membunuhnya. Namun, Chao Rong menyukainya dan ingin merekomendasikan dia ke Kuil Chaos. Safir Shore dan yang lainnya berniat membunuh Zuawan. Semua orang ingin tahu apa yang akan dilakukan Safir Shore dan yang lainnya. Mungkinkah mereka akan menunggu Zuawan menerobos ke alam suci dan secara terbuka dibawa kembali ke dataran tengah oleh Chao Rong? Mendesis. Sebulan akhirnya berlalu, Zuawan, yang sedang duduk bersila di tengah alun-alun, memiliki aura suci yang menakutkan di sekelilingnya. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan permukaan tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Saya khawatir Zuawan benar-benar akan menerobos ke alam suci. Melihat aura suci yang menakutkan di tubuh Zuawan, banyak orang terkejut dan penuh harap. Zuawan sendiri telah memahami lima jenis hukum. Keributan yang terjadi saat dia menerobos ke alam suci pasti akan sangat menakutkan. Semua orang ingin melihat kesengsaraan seperti apa yang akan dihadapi Zuawan. 1494. Ledakan. 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 Tiba-tiba, awan gelap yang menakutkan mulai berkumpul di langit. Petir lebat menyebar melalui awan, seolah-olah di dalamnya terdapat ular petir yang tak terhitung jumlahnya. Di ujung alun-alun, di platform di puncak pilar batu, Cao Rong perlahan berdiri. Pandangannya tertuju pada kesengsaraan petir di langit dengan ekspresi serius. Kesengsaraan anak ini akan segera turun, gumam Cao Rong pelan. Kesengsaraan petir ini sangat mengerikan. Gening berdiri di belakang Cao Rong dengan ekspresi serius. Meskipun kesengsaraan petir belum dimulai, dia dapat merasakan bahwa hal itu akan menjadi luar biasa dari petir yang muncul di awan kesusahan. Apakah menurutmu kesengsaraan seseorang yang membutuhkan 32 pola emas untuk ditembus akan sederhana? Cao Rong berkata sambil menyeringai. Gening menganggup mengerti. Zuawan ini memang tidak sederhana. Ia tidak hanya memiliki 5 jenis hukum, namun ia juga memiliki 32 pola emas, namun ia masih belum menerobos ke alam sage. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa anak ini aneh. Bukan hanya Cao Rong dan Gening. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya yang memperhatikan Zuawan di platform dunia bawah kesembilan semuanya memandangi awan gelap di langit. Awan kesengsaraan, Zuawan ini mungkin akan menerobos ke alam sage. Ini adalah kesengsaraan Zuawan. Sungguh kekuatan surgawi yang menakutkan. Kesengsaraan yang dialami anak ini pasti luar biasa. Petik 2.2 Ketika semua orang merasakan kekuatan surgawi yang menakutkan bocor dari awan kesengsaraan, hati mereka tidak bisa menahan gemetar. Ini adalah reaksi wajar ketika menghadapi atasan. Aula Tuan King. Pada saat ini, Yaksah Hai, Raja Dunia Bawah Malam Abadi, Pembunuh Kekaisaran dari Liga Pembunuh, Bai Mei Seng dari Taman Seratus Bunga, Monster Tua Abadi dari Altar Suci Abadi, Wuhou dari Sekte Bela Diri Suci, dan Gurun Pulau Desolate semua menatap Safir Shore. Mereka berenam sedikit cemas. Hanya dalam sebulan, Zuawan telah menyentuh ambang alam sage yang mendalam. Sekarang, dia bahkan telah menarik kesengsaraan di alam sage. Setelah Zuawan melewati kesengsaraan ini, dia akan menjadi seorang sage. Pada saat itu, kekuatan bertarungnya tidak ada bandingannya. Safir Shore mengangkat kepalanya sedikit. Tatapannya yang dalam mendarat di kedalaman sembilan surga dunia bawah saat dia bergumam, segera. Tunggu saja, ini akan segera dimulai. Melihat penampilan Safir Shore, mereka berenam saling memandang dengan bingung. Ketika mereka merasakan pantai Safir di depan mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu, mereka berenam menjadi curiga. Gemuruh. Sambaran petir setebal ember jatuh dari awan kesusahan. Itu menembus kehampaan dan menyilaukan mata. Sambaran petir ini sangat menakutkan. Kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa runtuh dan membentuk lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak sangat aneh. Jika seorang seniman bela diri biasa tersambar petir ini, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya terlalu lama dan akan berubah menjadi debu. Saya ingin tahu apakah Zuawan ini dapat menahan petir ini. Mata semua orang tertuju pada Zuawan, semuanya memperlihatkan ekspresi antisipasi. Lagi pula, sambaran petir pertama sudah sangat menakutkan. Berdasarkan sifat kesengsaraannya, kekuatannya pasti akan menjadi semakin menakutkan. Ini adalah kesengsaraan guntur ke-18. Awan kesengsaraan akan menghasilkan 18 sambaran petir surgawi, masing-masing lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Ini seharusnya menjadi kesengsaraan paling biasa di alam sage. Cao Rong menyipitkan matanya, memperlihatkan ekspresi bingung. Kesengsaraan guntur ke-18 adalah kesengsaraan paling biasa di alam sage. Hanya setengah sage yang telah memahami hukum paling biasa yang biasanya akan menghadapi kesengsaraan biasa di alam sage. Namun, Zuawan bukanlah seorang setengah sage biasa. Orang ini adalah seorang jenius luar biasa yang telah memahami lima jenis hukum. Sekarang kesengsaraan biasa di alam sage telah turun, itu benar-benar mengejutkan. Tidak hanya Cao Rong, para seniman bela diri di sekitarnya juga memperlihatkan tatapan bingung. Jelas sekali, beberapa dari mereka tidak begitu memahami kesengsaraan Zuawan di alam sage. Kesengsaraan guntur ke-18 Zuawan mengangkat kepalanya dan menghentakkan kakinya. Kekuatan mengerikan menyebar dari dasar kakinya. Segera, tanah di bawah kakinya runtuh sedikit demi sedikit. Zuawan melesat ke arah langit seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Gemuruh. Petir seperti ember menghantam tubuh Zuawan dengan keras. Percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kepala Zuawan hingga kakinya, berkedip terus-menerus. Dia tampak seperti dewa petir. Tujuan utama tubuh ilahi dao besar yang tidak dapat dihancurkan adalah untuk melunakan. Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa ujung pedang harus ditempa. Pedang asli harus ditempa ribuan kali untuk menjadi pedang yang sangat tajam yang dapat menembus besi seperti lumpur. Ini adalah prinsip dibalik tubuh ilahi abadi tao segudang. Tubuh ilahi itu seperti pedang. Jika Anda benar-benar ingin meningkatkannya, Anda harus melalui banyak penempaan. Tunku terbaik untuk melunakan tubuh ilahi adalah kesengsaraan guntur, dan kesengsaraan sage tidak diragukan lagi merupakan media terbaik untuk melunakan tubuh ilahi. Setelah menahan kesengsaraan guntur pertama dari delapan belas kesengsaraan guntur dengan tubuh fisiknya, Zua Wen menoleh dan merasa sangat nyaman. Selain itu, dia sama-sama merasa bahwa setelah ditempa oleh petir, tubuh ilahi dao besar yang tidak dapat dihancurkan di tubuhnya telah meningkat, membuat kekuatan tubuh ilahinya lebih kuat. Tubuh fisik orang ini sangat menakutkan. Pantas saja penampilannya di konferensi sembilan dunia bawah tahap ketiga begitu luar biasa dan menakutkan. Tindakan Zua Wen melawan kesengsaraan guntur pertama dengan tubuh fisiknya menyebabkan keributan di banyak orang. Meskipun delapan belas kesengsaraan guntur adalah kesengsaraan sage yang paling umum, setiap kesengsaraan guntur sangat menakutkan. Jika seorang setengah biksu biasa bisa melawan kesengsaraan guntur seperti Zua Wen, maka dia pasti sudah berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, banyak orang mengingat berbagai penampilan Zua Wen di dunia kabut kuning, dan mereka merasa agak lega. Dunia kabut kuning memiliki mantra pembatas. Energi asli, kekuatan pikiran, dan kekuatan hukum bahkan tidak bisa dibuka oleh cincin spiritual. Namun, penindasan mantra pembatas pada tubuh tidak terlalu jelas. Tubuh Zua Wen begitu kuat sehingga titik awalnya di dunia kabut kuning jauh lebih tinggi daripada yang lain. Tidak mengherankan kalau dialah yang tertawa terakhir. Ledakan. 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 Selanjutnya, sembilan Thunderbolt yang menakutkan turun dari awan kesengsaraan berturut-turut, masing-masing lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Namun, Zua Wen masih menggunakan tubuh fisiknya untuk menerima sambaran petir yang mengerikan ini. Terlebih lagi, yang mengejutkan adalah tubuh fisik Zua Wen tidak roboh atau hangus karena kesengsaraan petir. Sebaliknya, ia memancarkan warna yang berkilau dan tembus cahaya. Beberapa orang yang berpikiran tajam bahkan dapat menemukan bahwa setelah ditempa oleh sepuluh petir pertama, aura tubuh Zua Wen bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Sepertinya anak ini menggunakan kesengsaraan guntur untuk meredam tubuhnya. Chaorong berdiri jauh di peron, matanya tertuju pada Zua Wen dari awal sampai akhir. Apalagi setelah mengamati aura fisik Zua Wen yang menguat, dia langsung memikirkan tujuan Zua Wen. Aku tidak tahu teknik rahasia tempering tubuh macam apa yang telah dikembangkan anak ini. Sebenarnya sangat ajaib. Kalau tidak salah, tubuh fisik anak ini sudah sebanding dengan sage mendalam biasa. Kekuatan tubuh fisik Zua Wen bahkan mengejutkan Chaorong. Ledakan, ledakan. Selanjutnya, delapan kesengsaraan guntur yang tersisa dari delapan belas kesengsaraan guntur terus turun dari langit. Zua Wen mengandalkan kekuatan tubuh sucinya dan bertahan dari delapan kesengsaraan guntur yang tersisa satu per satu. Perlu disebutkan bahwa kekuatan kesengsaraan guntur ke-delapan belas dari delapan belas kesengsaraan guntur memang sangat menakutkan. Kesengsaraan guntur ke-delapan belas adalah kesengsaraan guntur transformasi naga. Petir yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di awan kesusahan dan berubah menjadi naga guntur yang menukik turun dari awan. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan sage realem sage void mendalam tidak akan berani bersaing dengannya. Namun, Zua Wen masih mengandalkan tubuh suci miliknya untuk menahan kesengsaraan guntur transformasi naga. Selain itu, efek temper kesengsaraan guntur transformasi naga padanya adalah yang terbaik di antara delapan belas kesengsaraan guntur. Dia bertahan dari delapan belas kesengsaraan guntur dengan begitu mudah. Melihat Zua Wen yang telah melewati kesengsaraan guntur transformasi naga, semua orang terkejut. Kesengsaraan sage, yang ditakuti oleh semua orang, sebenarnya dilewati oleh Zua Wen dengan begitu mudah. Sudah berakhir begitu saja. Chao Rong sedikit mengernyit. Bahkan dia sedikit terkejut bahwa kesengsaraan sage Zua Wen sebenarnya sangat sederhana. Tidak, kesengsaraan sage anak ini tidak sesederhana itu karena awan kesengsaraan belum menyebar. Gening, yang berada di samping Chao Rong, tiba-tiba berseru. Tatapan Chao Rong terfokus saat dia menatap awan kesusahan di atas Zua Wen. Ia berkata dengan suara rendah, jika aku tidak salah, ini adalah kesengsaraan dari kesengsaraan. Ini adalah kesengsaraan sage yang sangat langka. Kesengsaraan dari kesengsaraan. Gening kaget. Dia secara alami tahu tentang kesengsaraan. Secara umum, kesengsaraan-kesengsaraan dibagi menjadi kesengsaraan eksternal dan kesengsaraan internal. Di antaranya, kesengsaraan eksternal adalah kesengsaraan guntur yang lebih biasa. Ada pun kesengsaraan di atas kesengsaraan, kesengsaraan yang sebenarnya terkandung di dalam kesengsaraan internal. Kesengsaraan internal mengandung bencana yang mengguncang dunia, dan kesengsaraan guntur yang terkandung di dalamnya pasti tidak terduga. Delapan belas kesengsaraan guntur barusan seharusnya merupakan kesengsaraan eksternal. Aku ingin tahu kesengsaraan sage macam apa yang merupakan kesengsaraan internal dari kesengsaraan-kesengsaraan kali ini. Chaorong bergumam dengan suara rendah. Pada saat ini, Chaorong tidak hanya menemukan keanehan dari awan kesusahan, tetapi orang lain di panggung surga dunia bawah kesembilan juga menyadari ketidaknormalan tersebut karena awan kesusahan di langit tidak menghilang setelah Zwa Wen melewati delapan belas kesengsaraan guntur. Ini adalah kesengsaraan dari kesengsaraan. Akhirnya, seseorang yang mengetahui apa yang baik untuknya berseru kaget. Kemudian, terjadi keributan di sekitar saat orang-orang berdiskusi dengan penuh semangat. Kesengsaraan dari kesengsaraan. Secara umum, kesengsaraan internal sangat menakutkan dan hampir menghancurkan dunia. Saya khawatir anak ini akan menderita. Mata Safir Shor berkedip, menunjukkan sedikit keraguan. Waktunya sudah sangat matang sekarang, dan tangan tersembunyi yang dia siapkan sudah bisa mengambil tindakan. Namun, dia sangat takut pada Chaorong. Bagaimanapun, Chaorong memiliki kuil kekacauan di belakangnya. Jika ada perubahan apapun pada rencananya, maka Ola Naga Biru miliknya mungkin akan menjadi terkenal di alam dunia bawah kesembilan selama sepuluh ribu tahun, atau bahkan disingkirkan karena hal ini. Menurut pendapat Safir Shor, hasil terbaiknya adalah Zua Wen jatuh dalam kesengsaraan internal. Maka, Zua Wen, variabel ini, tidak akan menjadi ancaman. Begitu Chaorong meninggalkan negeri timur, segalanya akan menjadi sangat mudah jika dia melaksanakan rencananya. Dan Ola Naga Biru miliknya pasti akan menjadi penguasa sebenarnya dari alam dunia bawah kesembilan, yang mengatur hidup dan mati alam dunia bawah lainnya. Para pemimpin dari enam dunia bawah lainnya juga menjadi tenang dan dengan dingin memandangi awan kesusahan yang masih terjadi. Saat ini, pemikiran mereka mirip dengan Safir Shor. Mereka juga menunggu kesengsaraan internal. Jika Zua Wen mati dalam kesengsaraan internal, itu adalah hasil terbaik. Tentu saja, jika anak ini menunjukkan tanda-tanda telah melewati kesengsaraan internal, mereka akan menggunakan metode yang menggelegar dan menyerang bersama untuk melenyapkan Zua Wen, ancaman masa depan ini. 1495 Ledakan 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 Awan kesusahan yang telah tenang tiba-tiba mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa awan kesusahan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan terus-menerus melonjak dan bersinar di dalam awan kesusahan hitam, membentuk sambaran petir emas. Ledakan petir emas menjadi semakin padat. Akhirnya, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya di tengah awan kesusahan mulai berputar searah jarum jam, membentuk pusaran yang dahsyat. Di tengah pusaran, cahaya keemasan yang menyilaukan menstimulasi mata semua orang. Terlebih lagi, cahaya keemasan semakin besar dan terang. Akhirnya, ketika cahaya keemasan akhirnya muncul di depan mata semua orang, mereka terkejut saat mengetahui bahwa pemilik cahaya keemasan itu adalah matahari emas raksasa yang lebarnya beberapa ribu kaki. Permukaan matahari keemasan ini dipenuhi magma yang sangat panas. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa magma tersebut terbentuk oleh petir emas. Karena petir emas itu terlalu kecil dan padat, jika tidak dilihat lebih dekat, mereka akan mengira itu adalah aliran lava emas. Kesengsaraan petir matahari yang terik. Melihat matahari keemasan raksasa yang dibentuk oleh petir emas yang tak terhitung jumlahnya, mata caorong menyipit dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak hanya caorong, bahkan gening yang berada di sampingnya pun memasang ekspresi serius. Kesengsaraan petir matahari yang terik dibentuk oleh petir emas yang tak terhitung jumlahnya. Matahari yang menakutkan seluruhnya terbentuk oleh kilat emas kecil. Kekuatannya sangat mengerikan sehingga bisa langsung membunuh void mendalam sein. Bahkan orang suci yang mendalam nirwana di mistik kedua akan berada dalam situasi sulit di bawah kesengsaraan petir matahari yang terik ini. Kesengsaraan suci ini memang menakutkan. Ini sebenarnya kesengsaraan petir matahari yang terik. Yan Ji, Lu Han Tian dan yang lainnya berdiri di platform persegi alam ilahi dengan ekspresi khawatir. Kesengsaraan petir matahari yang terik adalah kesengsaraan yang mengerikan di antara kesengsaraan orang suci. Kesengsaraan petir matahari yang terik seharusnya tidak bisa berbuat apa-apa pada Zuo Wen. Lagi pula, anak ini telah mengalahkan King Long Xi. Mengapa dia takut hanya pada kesengsaraan petir matahari yang terik? Yang Yi berkata dengan malas. Matanya yang mengantuk tertuju pada awan kesusahan di atas kepala Zuo Wen, dan ada sedikit pemikiran di matanya. Jian Mu berdiri di samping Yang Yi. Sembilan garis emas di antara alisnya masih bersinar. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum mencerna garis emas di antara alisnya. Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Yang Yi benar. Meskipun Zuo Wen belum menjadi seorang sage, dia sudah memiliki kekuatan seorang sage yang mendalam. Dia seharusnya mampu bertahan dari kesengsaraan guntur matahari terbakar. Yang Ji mengangguk setuju. Lu Han Tian, Wu Dai, dan yang lainnya khawatir, tetapi mereka tahu bahwa Yang Yi mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, kehebatan pertempuran Zuo Wen telah terungkap sepenuhnya sebelumnya. Bahkan seorang ahli di tahap malaikat sekilas mendalam seperti King Long Zi bukanlah tandingannya. Secara logika, kesengsaraan petir matahari yang terik seharusnya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Zuo Wen. Ledakan. Tepat ketika semua orang mengira kesengsaraan internal Zuo Wen adalah kesengsaraan guntur matahari yang terik, awan kesengsaraan di langit menjadi semakin padat, hampir menutupi seluruh surga sembilan meter. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, delapan pusaran air besar muncul di permukaan awan kesusahan. Matahari kemasan setinggi sepuluh ribu kaki turun dari setiap pusaran. Termasuk matahari kemasan yang muncul sebelumnya, ada total sembilan matahari kemasan yang mempesona di bawah awan kesusahan. Ini bukanlah kesengsaraan guntur matahari yang terik, tetapi kesengsaraan guntur sembilan matahari, yang bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan guntur matahari yang terik. Chao Rong akhirnya tergerak, tatapannya seperti baru saja melihat hantu. Kesengsaraan guntur matahari yang terik sudah sangat jarang terjadi, tetapi sekarang, kesengsaraan guntur sembilan matahari, yang bahkan lebih kuat daripada kesengsaraan guntur matahari yang terik, telah turun. Sesuai dengan namanya, kesengsaraan guntur sembilan matahari adalah kesengsaraan mengerikan yang dibentuk oleh sembilan kesengsaraan guntur emas matahari terik. Kesengsaraan guntur emas matahari yang terik sudah cukup untuk membunuh sage mendalam biasa, dan kesengsaraan guntur sembilan matahari sudah bisa membunuh sage mendalam puncak. Bahkan seorang sage yin surga yang baru saja memasuki alam sage surga tidak akan berani menghadapi kesengsaraan yang mengerikan seperti kesengsaraan guntur sembilan matahari. Anak ini pasti sudah mati. Chao Rong kembali sadar dan menatap sosok yang duduk bersila di tengah alun-alun dengan tatapan yang rumit. Jika itu hanya kesengsaraan guntur matahari yang terik, mungkin Zouan akan mampu melewatinya dengan lancar. Namun, kesengsaraan yang muncul sekarang adalah kesengsaraan guntur sembilan matahari tingkat yang lebih tinggi. Dalam pandangan Chao Rong, meskipun bakat Zouan luar biasa, masih mustahil baginya untuk melewati kesengsaraan guntur sembilan matahari. Haha, langit benar-benar membantu saya. Ini sebenarnya kesengsaraan guntur sembilan matahari. Anak ini benar-benar menderita murka surga. Dia pasti sudah mati. Safir Shor mengangkat kepalanya dan tertawa, matanya penuh kegembiraan. Bahkan dia tidak menyangka bahwa apa yang akan dilalui Zouan adalah kesengsaraan yang sangat mengerikan seperti kesengsaraan guntur sembilan matahari. Sembilan adalah angka ekstrim, dan kesengsaraan apapun yang dikaitkan dengan sembilan sangatlah menakutkan. Tidak jauh dari Safir Shor, Wuhou, monster tua abadi, dan master dari enam kekuatan besar lainnya juga menghela nafas lega. Meskipun Zouan belum memasuki alam suci, dia masih menjadi ancaman besar bagi mereka. Mereka semua ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Jika bukan karena pembatasan platform langit dunia bawah ke-sembilan, mereka pasti sudah bergegas masuk dan mencabik-cabik Zouan. Tapi sekarang kesengsaraan guntur sembilan matahari telah muncul, mereka semua santai karena mereka tahu bahwa di bawah kesengsaraan seperti itu, Zouan pasti sudah mati. Kesengsaraan guntur sembilan matahari, bagaimana kesengsaraan suci Zouan ini bisa begitu menakutkan. Inilah ritme hukuman dari surga. Bahkan surga pun tidak mau mentolerirnya. Seniman bela diri di sekitarnya semuanya memperlihatkan ekspresi keheranan, dan keributan meluap ke segala arah seperti longsoran salju. Berderak! Yanji mengepalkan tangannya saat matanya membelalak tak percaya. Bahkan wajah Yangyi yang acuh tak acuh membeku saat matanya perlahan menyipit. Kesengsaraan guntur sembilan matahari, ini apa yang harus kita lakukan? Kita harus membantu Zouan. Lu hantian berkata dengan panik. Yanji menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, saat ini, kami hanya bisa menunggu dan melihat. Bagaimanapun, kesengsaraan suci adalah milik Zouan. Kami orang luar tidak dapat ikut campur sama sekali. Begitu kami ikut campur, saya takut kalian semua akan menderita. Mendengar ini, Lu hantian sedikit mengernyit. Dia juga pernah mengalami kesengsaraan suci sebelumnya dan mengetahui bahwa ini adalah kesengsaraan orang yang mengalami kesengsaraan. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur sama sekali. Begitu mereka ikut campur, itu mungkin akan meningkatkan kekuatan sein kesengsaraan. Di bawah tatapan semua orang, kesengsaraan guntur sembilan matahari di bawah awan kesusahan mulai turun perlahan, secara bertahap mendekati platform langit dunia bawah kesembilan. Kesengsaraan guntur emas berkobar sepanjang 9 ribu kaki saat ini berputar dalam bentuk cincin. Kesengsaraan guntur emas yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus meledak, seolah-olah bahkan ruang angkasa akan meledak dan dimusnahkan menjadi bubuk. Bahkan banyak prajurit bela diri yang berada jauh dari panggung langit dunia bawah kesembilan dapat merasakan kekuatan surgawi mengerikan yang dipancarkan oleh kesengsaraan guntur sembilan matahari. Itu adalah aura kehancuran, bau kematian. Tuan Chaurong, haruskah kita menghindari bahaya untuk sementara waktu? Saat sembilan matahari berkobar mendekat, Gening, yang berdiri di samping Chaurong, melonjak dengan Ki Abadi yang kuat, nyaris tidak menahan tekanan kesengsaraan guntur sembilan matahari. Pada saat ini, Sein Ki melonjak di sekitar tubuh Chaurong, tapi dia tidak merasakan sesuatu yang salah. Bagaimanapun, dia adalah orang suci dari alam suci yang langit, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada guru suci yang mendalam seperti Gening. Bahkan jika Chaurong menghadapi kesengsaraan guntur sembilan matahari secara langsung, dia mungkin tidak akan menderita banyak kerusakan. Tinggalkan platform langit dunia bawah kesembilan dulu. Saya akan tinggal di sini. Saya ingin melihat apakah Zwa Wen dapat selamat dari kesengsaraan guntur sembilan matahari. Jika dia bisa, saya akan segera menulis surat rekomendasi. Mata Chaurong bersinar terang saat dia menatap sosok yang masih duduk bersila di alun-alun. Ada pandangan yang menggugah pikiran di matanya. Kesengsaraan guntur sembilan matahari. Zwa Wen tiba-tiba membuka matanya. Di kedalaman laut spiritualnya, retakan mulai muncul di permukaan kepompong emas. Zwa Wen, setelah selamat dari kesengsaraan guntur sembilan matahari, anjing Xiao He ini akan mampu keluar sepenuhnya dari kepompongnya. Pada saat itu, ia akan mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari naga suci jurang besar. Di laut spiritual Zwa Wen, Cheng Huang menjaga kepompong emas saat ia berbicara dengan lembut kepada Zwa Wen. Formasi Empat Pedang Pembunuh Zwa Wen tidak berani lalai dan segera memanggil Formasi Empat Pedang Pembunuh. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya, dan tombak Trigram Bintang Sembilan muncul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, cahaya kemasan keluar dari tubuhnya saat dia meningkatkan kekuatan tubuh sucinya hingga ekstrim. Permukaan tubuhnya ditutupi urat emas yang lebat. Setelah melakukan semua ini, Zwa Wen menggunakan segel berharga tujuh emosi untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya ke tingkat yang lebih tinggi. Roda hantu, roda emas siang hari, pedang kepala naga, keluarlah. Setelah melakukan semua ini, Zwa Wen masih merasa tidak aman. Dengan lambayan tangan kanannya, dia memanggil artefak suci yang mendalam yang diambil dari Guisa, Suize, dan King Longsi. Meskipun Zwa Wen belum sepenuhnya menyempurnakan ketiga artefak suci yang mendalam ini, dia dapat menggunakan energi suci miliknya untuk mengaturnya di sekitar tubuhnya untuk membentuk pertahanan artefak suci. Melihat tiga artefak suci yang mendalam, wajah monster tua abadi, Huang Mo, dan Pantai Safir berubah muram. Jelas sekali, Zwa Wen mengeluarkan ketiga artefak suci yang mendalam ini merupakan tamparan bagi ketiga kekuatan mereka. Itu mengingatkan mereka pada Suize, Guisa, dan King Longsi yang telah dibunuh oleh Zwa Wen. Kesengsaraan Guntur Sembilan Matahari memiliki sembilan petir emas matahari yang berkobar. Dari matahari pertama hingga matahari kesembilan, setiap matahari lebih menakutkan dari yang terakhir. Saya ingin tahu berapa banyak matahari yang mampu ditahan oleh Zwa Wen ini. Cao Rong mengamati dengan penuh minat. Suara mendesing. Begitu suara Cao Rong turun, petir emas matahari berkobar pertama jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemanapun ia melewatinya, petir emas meledak dan membentang melintasi langit seperti jembatan petir emas yang panjang. Ledakan. Mata Zwa Wen sedikit menyipit. Dengan hentakan kakinya, kekuatan tubuh suci miliknya meledak. Seluruh panggung sembilan neter langit bergetar, menyebabkan banyak seniman bela diri berseru kaget. Mereka dikejutkan oleh kekuatan fisik Zwa Wen. Suara mendesing. Zwa Wen melesat ke arah matahari pertama seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Di depan Blasing Sun Golden Thunderbolt setinggi seribu kaki, sosok Zwa Wen sekecil semut. Namun, dia tidak takut dan melancarkan pukulan. Ledakan. Pukulan ini membawa kekuatan seribu kati. Saat pukulannya dilempar, ruang hampa dalam jarak 10 ribu kaki dari petir matahari terik emas runtuh inci demi inci, membentuk keruntuhan berbentuk cincin hitam. Bang. Di bawah kekuatan tubuh suci dan hukum kekosongan, petir emas matahari berkobar langsung dimusnahkan oleh runtuhnya ruang hampa. Dia benar-benar memecahkan matahari pertama dengan mudah. Zwa Wen ini lumayan. Chao Rong mengangguk setuju dan berkata dengan suara rendah. Ledakan. Ledakan. Saat matahari pertama hancur, dua petir emas matahari berkobar jatuh dari langit. Kedua Blazing Sun Golden Thunderbolt ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Ukurannya sudah 2 ribu kaki. 1.496 Tatapan Zwa Wen serius. Tubuhnya, yang melayang di udara, tiba-tiba berputar dengan cara yang tak terbayangkan. Kaki kanannya tersapu seperti cambuk. Gemuruh. Zwa Wen masih menggunakan hukum kehampaan dalam tendangan ini. Dengan tendangan ini, ruang angkasa runtuh. Kedua Blazing Golden Thunderbolt yang berputar itu benar-benar membeku di udara. Runtuh. Zwa Wen meraung, dan kekosongan itu runtuh lagi. Namun kekuatan matahari kedua jauh lebih kuat dibandingkan dengan matahari pertama. Itu tidak runtuh dalam kehampaan yang runtuh. Sebaliknya, ia mengamuk melalui kehampaan, menunjukkan tanda-tanda menerobos kehampaan. Hem. Melihat dua petir emas berkobar yang belum runtuh, Zwa Wen menyipitkan matanya. Dia mengambil satu langkah ke depan. Hukum kehampaan memenuhi bagian bawah kakinya. Seolah-olah dia telah berteleportasi, dia muncul di atas petir emas yang berkobar. Saat ini, mata Zwa Wen tiba-tiba terbuka. Biru es dan merah menyala saling terkait. Dia segera mengaktifkan kekuatan Isis and Fire Secret Rune. Zwa Wen menekan dengan tangan kanannya. Energi es dan api membumbung ke langit, mengembun menjadi istana es dan api setinggi 10.000 meter. Itu bergemuruh seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Energi es dan api yang sangat menakutkan. Anak ini benar-benar dapat menggabungkan hukum es dan api dengan begitu harmonis. Cao Rong sedikit mengernyit. Matanya menyipit saat dia menatap istana. Seharusnya sangat sulit untuk menggabungkan dua energi ekstrim yaitu es dan api. Namun, Zwa Wen mampu menggabungkan kedua jenis energi ini dengan terampil. Hal ini menyebabkan Cao Rong tanpa sadar mengingat semacam harta karun tertinggi. Seharusnya tidak seperti itu. Itu adalah harta karun dunia. Mengerikan. Seharusnya tidak hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Anak ini mungkin mengembangkan semacam teknik rahasia khusus yang dapat menggabungkan hukum es dan api. Untuk menciptakan energi yang lebih kuat. Cao Rong menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Dia sepenuhnya menepis gagasan yang tiba-tiba muncul di benaknya. Harta karun dunia seperti itu jarang ditemukan bahkan di dataran tengah. Kalaupun ada, itu akan berada di tangan berbagai faksi besar. Bagaimana mungkin ia bisa muncul di dataran timur? Boom-boom-boom. Saat istana runtuh, dua matahari kemasan yang terkandung dalam kehampaan langsung dihancurkan oleh istana es dan api. Desis-desis-desis. Pemandangan ini menyebabkan banyak orang menghirup udara dingin. Kekuatan istana 10.000 Zhang ini begitu menakutkan hingga matahari kedua langsung dihancurkan. Ledakan. Ledakan. Setelah menghancurkan matahari kedua, matahari ketiga turun dari langit, disusul matahari keempat, matahari kelima. Setiap matahari memiliki satu matahari emas lebih banyak dari matahari sebelumnya. Ketika matahari ke-9 tercapai, 9 matahari emas di langit semuanya akan turun. Kekuatan itu cukup untuk membakar langit dan merebus laut. Istana Icevire sangat kuat, terutama setelah Zuawan mempelajari cara menggunakan simbol Saint Icevire. Kekuatan istana api es yang bisa dia kendalikan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan matahari ke-7 pun dihancurkan oleh istana es dan api. Selain itu, Zuawan juga sangat pintar. Sebelum petir emas matahari berkobar dihancurkan, ketika kekuatannya sangat ditekan oleh istana api es, dia akan melompat ke dalam petir emas matahari terik dan memandikan seluruh tubuhnya dalam tempering petir emas matahari terik. Seiring berjalannya waktu, tubuh suci Zuawan menjadi semakin kuat di bawah tekanan diam-diam ini. Ia bahkan menunjukkan tanda-tanda terlahir kembali. Saya khawatir saya tidak jauh dari tubuh suci penyelesaian agung. Merasa fisiknya terus menguat, Zuawan mengepalkan tinjunya erat-erat. Tiba-tiba terdengar suara berderak. Kekuatan mengerikan itu sepertinya mampu menghancurkan udara. Dia telah melewati matahari ke-7. Zuawan ini sungguh menakjubkan. Kekuatan kesengsaraan Guntur 9 Matahari begitu menakutkan sehingga menarik perhatian prajurit yang tak terhitung jumlahnya di alam Neterward ke-9. Terutama ketika mereka melihat Zuawan menghancurkan matahari ke-7 berturut-turut, semua orang menjadi gempar. Bagi para ahli bela diri biasa ini, bahkan matahari pertama saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka, apalagi matahari ke-7. Safir Shor dan para pemimpin tujuh kekuatan lainnya mengerutkan kening. Tentu saja mereka tidak senang dengan hasil ini. Di saat yang sama, mereka diam-diam terkejut. Kekuatan matahari ke-8 dan matahari ke-9 akan berubah. Orang ini pasti tidak akan mampu menahannya, kata Safir Shor dengan dingin. Pemimpin enam kekuatan lainnya juga mengangguk. Jelas sekali, mereka setuju dengan Safir Shor. Saya ingin tahu apakah Zuawan mampu melewati dua kesengsaraan terakhir. Chaorong menyipitkan matanya dan memperlihatkan ekspresi antisipasi. Gemuruh. Saat ini, delapan matahari emas jatuh dari langit seperti delapan meteorit. Masing-masing panjangnya delapan puluh ribu kaki. Kekuatan matahari ke-8 jauh lebih mengerikan dibandingkan matahari ke-7. Kekuatannya hampir mengalami perubahan kualitatif. Petir emas menyebar ke seluruh langit seperti tentakel emas yang tak terhitung jumlahnya, hampir mencapai area di mana alam sembilan nether berada. Banyak praktisi bela diri di panggung persegi sangat terkejut sehingga mereka buru-buru meninggalkan panggung persegi untuk menghindari petir emas yang menyebar ke arah mereka. Ah! Ah! Ceritan terdengar terus-menerus. Beberapa prajurit di platform persegi alam netherworld ke-9 tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan terkena petir emas. Mereka langsung hancur berkeping-keping. Merasa. Melihat pemandangan ini, banyak praktisi seni bela diri kuno buru-buru mundur. Hanya petir emas yang dilepaskan yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa jika mereka menghadapi delapan matahari emas secara langsung, mereka mungkin akan langsung dibombardir oleh petir emas. Adapun para pemimpin pasukan di platform persegi, mereka melepaskan pertahanan yang kuat dan nyaris tidak bisa memblokir petir emas. Meskipun mereka berhasil memblokirnya, mereka nyaris tidak mampu melakukannya. Matahari ke-8 Zuowen tidak takut. Dia memegang tombak trigram bintang 9 di tangannya dan dikelilingi oleh tiga artefak suci yang mendalam. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya dan istana APS langsung membombardir delapan matahari emas. Ledakan. Ledakan. Yang paling mengejutkan Zuowen adalah istana APS yang menakutkan tidak bertahan lama di bawah serangan delapan petir emas matahari berkobar sebelum runtuh. Mengerikan sekali. Zuowen terkejut. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya istana APS. Namun, itu hanya bertahan sebentar sebelum runtuh di bawah kekuasaan matahari ke-8. Ini benar-benar di luar dugaannya. Suara mendesing. Kilatan petir emas yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menyerang tubuh Zuowen dengan padat. Untungnya, Zuowen dilindungi oleh tiga artefak suci yang mendalam dan petir emas tidak mendekatinya. Namun, saat delapan matahari emas semakin dekat, petir emas menjadi semakin padat. Seolah-olah tidak ada lubang yang tidak bisa mereka tembus. Tekanan pada Zuowen juga menjadi lebih berat. Tinju penundukan naga. Diagram 3 gram 9 bintang 8. Zuowen tidak menahan diri dan menggunakan keterampilan tinju penakluk naga dan tombak 3 gram bintang 9, diagram 3 gram bintang 98. Bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan bersama dengan diagram 8 trigram yang memenuhi langit, Zuowen diselimuti lapisan cahaya misterius. Ledakan. Pada akhirnya, delapan matahari emas meledakkan tubuh Zuowen dan meledak. Petir emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan hampir mewarnai langit platform 9 neter menjadi lautan emas. Ledakan. Saat petir emas berangsur-angsur memudar, sesosok tubuh jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah, menarik perhatian semua orang. Itu Zuowen. Matahari ke-delapan benar-benar membuatnya tampak begitu menyedihkan. Saat semua orang melihat kemunculan sosok itu, terjadilah keributan. Ini karena Zuowen berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Tiga artefak sein mendalam yang berputar di sekelilingnya telah mereduk, dan sein aura di permukaannya tertutup debu. Terlihat jelas bahwa mereka menderita luka berat akibat tabrakan tadi. Di sisi lain, kondisi Zuowen juga tidak baik. Pakaian di bagian atas tubuhnya robek, memperlihatkan tubuh berototnya. Retakan muncul di permukaan tubuhnya dan darah merah mengalir keluar dari retakan tersebut, menodai tubuh Zuowen. Itu membuatnya tampak seperti manusia yang terbuat dari darah. Kekuatan matahari ke-delapan sangat menakutkan. Zuowen batuk setegup darah. Dia menopang tubuhnya dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Dia terengah-engah dan matanya dipenuhi keterkejutan. Ini hanyalah matahari ke-delapan. Kesengsaraan petir sembilan matahari masih memiliki matahari ke-sembilan yang paling menakutkan. Matahari ke-delapan telah membuatnya menjadi seperti itu. Jika itu adalah matahari ke-sembilan, Zuowen tidak dapat membayangkan apakah dia dapat menahan serangan matahari ke-sembilan. Pada saat ini, kekuatan pemulihan yang kuat dari tubuh suci terus-menerus menyembuhkan retakan di tubuhnya. Darah yang mengalir keluar juga mulai berhenti membentuk korengan karena pengaruh kekuatan pemulihan. Pada saat yang sama, Zuowen mengeluarkan botol porselen dari cincin rohnya dan menuangkan ramuan abadi ke dalam mulutnya. Ada ruang ramuan di Azure Dragon Hall. Zuowen mengeluarkan banyak ramuan abadi kelas atas dari sana. Kali ini, dia memasukkan semacam ramuan abadi kelas atas ke dalam mulutnya. Setelah menelan seluruh botol ramuan abadi kelas atas, Zuowen segera duduk bersila di tanah dan mulai menyempurnakan kekuatan obat yang melonjak. Luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu adalah ramuan abadi, dan kualitasnya tidak rendah. Bajingan kecil ini benar-benar kaya. Dia pasti mendapatkannya dari senjata suci abadi. Mata Safir Shore tajam. Dia segera mengenali ramuan abadi dalam botol porselen Zuowen. Matanya dipenuhi keserakahan. Tidak hanya Safir Shore, tapi monster tua abadi dan yang lainnya juga memiliki mata yang menyala-nyala dan siap untuk bergerak. Matahari ke-9 akan segera tiba. Anak ini pasti akan mati. Safir Shore penuh percaya diri. Jika matahari ke-8 dapat membuat Zuowen terlihat begitu menyedihkan, maka matahari ke-9 yang paling menakutkan mungkin akan mampu menghancurkan Zuowen hingga berkeping-keping. Ini kesengsaraan terakhir. Saya ingin tahu apakah Zuowen akan mampu selamat dari kesengsaraan ini. Semua orang di Institut Dewa Baik mulai mengkhawatirkan Zuowen. Woody, yang berada di samping kepala istana-istana Dewa Iblis, mengepalkan tangannya erat-erat. Telapak tangannya berkeringat. Gemuruh. Di bawah tatapan semua orang, sembilan petir emas di dasar awan kesengsaraan bermekaran dengan cahaya kemasan yang menghancurkan bumi. Kemudian, mereka tenggelam dengan suara gemuruh. Saat matahari ke-9 tenggelam, seluruh sembilan langit neter mulai bergetar. Getarannya menjadi semakin hebat. Platform sembilan neter langit dan seluruh alam sembilan neter mulai bergetar. Seolah-olah akan runtuh kapan saja. Semua makhluk hidup di alam sembilan neter mulai khawatir. Jelas sekali, kekuatan matahari ke-9 melampaui ekspektasi semua orang. Bahkan alam sembilan neter pun terpengaruh. 1497. Gemuruh. Matahari ke-9 perlahan tenggelam, dan tekanan mengerikan sepertinya ingin menghancurkan seluruh sembilan langit neter. Platform sembilan langit neter yang luas bergetar hebat di bawah sembilan matahari petir emas yang berkobar. Ia berada di ambang kehancuran. Berdiri di peron, mata caorong sedikit menyipit. Sein energi di permukaan tubuhnya tampak memiliki substansi saat menyebar ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi baju besi emas yang mempesona. Itu mempesona, dan menahan tekanan yang menakutkan. Matahari ke-9 sungguh menakutkan. Aku ingin tahu bagaimana anak ini akan menghadapinya. Cao Rongwei menoleh dan pandangannya tertuju pada sosok yang duduk bersila di tanah, masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya. Matanya menunjukkan ekspresi berpikir. Kesengsaraan petir sembilan matahari adalah kesengsaraan terakhir. Jika Zuawan melewatinya, dia akan menjalani transformasi terakhir dan menjadi orang suci yang tiada taranya. Jika dia tidak bisa melewatinya, dia akan berubah menjadi debu yang tidak berarti dan dimusnahkan dari dunia. Pada saat ini, di sembilan platform persegi yang berasal dari sembilan arah platform sembilan neter langit, banyak kultifator telah mundur ke alam sembilan neter masing-masing. Mereka yang tersisa adalah kekuatan kuat dan pakar Sein di dunia neter masing-masing. Zuawan perlahan berdiri. Pada saat ini, tubuh bagian atasnya yang telanjang dan berotot ditutupi dengan urat emas yang lebat, seolah-olah cacing emas yang tak terhitung jumlahnya merayapi tubuhnya. Tatapannya, biru sedingin es dan merah menyala saling terkait, memancarkan cahaya aneh dan tak terduga. Ia melewati batasan sembilan neter sky platform dan mendarat di sembilan matahari petir emas berkobar yang tingginya sembilan puluh ribu kaki. Retakan. Ketika matahari ke sembilan mendarat di nine neter sky platform, retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan nine neter sky platform. Bahkan batasan pada permukaan platform langit sembilan neter tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari matahari ke sembilan. Pemandangan ini menyebabkan banyak kultifator membelalak tak percaya. Kekuatan delapan matahari pertama sudah cukup menakutkan, namun mereka tidak mampu mengancam batasan sembilan neter sky platform. Namun, saat matahari ke sembilan mendarat di sky platform, hal itu benar-benar menghancurkan batasan di permukaan sky platform. Kekuatan mengerikan macam apa yang bisa menyebabkan kehancuran yang begitu mengejutkan? Pantai Safir, Monster Tua Abadi, dan tujuh orang Wuhau semuanya sangat gembira. Sebelumnya, mereka tidak berani bertindak gegabuh karena adanya pembatasan pada platform langit dunia bawah ke sembilan. Saat ini, kekuatan matahari ke sembilan sangat besar dan kuat, hampir menghancurkan batasan platform langit sembilan dunia bawah. Mereka bisa langsung memasuki sky platform dan menangkap Zwawen. Retakan. Pada akhirnya, batasan platform langit dunia bawah ke sembilan runtuh di bawah tekanan matahari ke sembilan, dan matahari ke sembilan terus turun tanpa melambat. Hallmaster King, batasannya telah dilanggar. Haruskah kita langsung masuk? Mata Wuhau berkedip, dan tiba-tiba melihat ke arah Safir Shore, memperlihatkan tatapan ingin tahu. Tidak hanya Wuhau, lima pemimpin lainnya juga menatap Safir Shore. Mari kita tunggu sebentar. Kekuatan matahari ke sembilan terlalu menakutkan. Anak ini belum melewati masa kesengsaraannya, jadi jelas tidak pantas bagi kita untuk masuk. Kita tunggu sampai anak ini mulai bosan. Menghadapinya. Kalau begitu, kami akan bergegas masuk dan membunuhnya. Kami akan memurnikan jiwanya dan mengambil cincin rohnya, kata Safir Shore dengan nada sinis. Kita harus waspada terhadap pantai Safir itu. Di sisi alam ilahi, pandangan Yanji tertuju pada pantai Safir dan yang lainnya. Dia mengambil langkah maju dan membawa Jiangsuan dan Wenbi ke tempat tidak jauh dari Safir Shore dan yang lainnya. Tidak hanya Yanji, Zhao Jun dari Istana Dewa Iblis juga membawa dua orang suci iblis dari Istana Dewa Iblis dan mendarat di samping Yanji. Mata indahnya menatap dengan waspada ke arah Safir Shore dan yang lainnya. Yanji, Zhao Jun, apa maksudnya ini? Ucap Safir Shore dengan nada seram, tatapannya dingin. Safir Shore, sekarang batasan dari sembilan platform langit dunia bawah telah dilanggar, menurutku sebaiknya kau tidak bertindak gegabuh, kata Yanji dengan dingin. Haha, kalian berdua benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Yanji dan Zhao Jun, kalian berdua tidak bisa menghentikan orang-orang yang ingin aku, Safir Shore, bunuh. Safir Shore menoleh ke belakang dan tertawa. Kemudian, dengan lambayan lengan bajunya, sembilan sosok dengan aura agung melompat keluar dari platform persegi alam hantu naga. Orang suci, sembilan orang suci. Merasakan aura menakutkan dari sembilan sosok itu, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada sembilan orang suci di aula naga biru. Termasuk Safir Shore, bukankah akan ada sepuluh orang suci? Jumlah orang suci di sini tiga kali lebih banyak daripada jumlah orang suci di Akademi Divine Spectre. Formasi Sembilan Naga Suci King Yuan dengan acuh tak acuh melontarkan kata-kata ini. Sembilan orang suci yang terbang keluar dari platform persegi Dragon Wasteland masing-masing mengeluarkan Slip Giyok dengan tangan kanan mereka dan menghancurkannya secara bersamaan. Mengaum Sembilan naga mengaum terdengar dari Batu Giyok. Kemudian, Seinki dari sembilan orang mulai melonjak dengan gila-gilaan, terhubung satu sama lain dengan cara yang aneh. Pada akhirnya, ia berubah menjadi naga emas besar yang panjangnya puluhan ribu kaki. Naga emas besar ini tampak seperti aslinya. Keempat cakar naganya sebesar gunung, dan setiap cakar naga memiliki lima cakar. Naga emas cakar lima jiwa naga kelas sembilan. Yanji mengerutkan kening sambil menatap naga emas lima cakar yang dibentuk oleh Seinki dari sembilan orang suci. Naga emas bercakar lima sangat terkenal. Itu adalah jiwa naga kelas sembilan dari Patriark Riyuka yang tiada taranya dari sepuluh ribu tahun yang lalu. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia tidak tahu bagaimana Safir Shore mendapatkan jiwa naga kelas sembilan dan menggunakan semacam metode rahasia untuk membuat sembilan orang suci mengaktifkannya. Haha, kamu benar. Ini adalah naga emas cakar lima jiwa naga kelas sembilan. Itu diekstraksi dari tubuh King Longzi untuk membentuk arei jiwa naga. Kekuatannya jauh lebih kuat dari perwujudan King Longzi sendiri. Pantai Safir tertawa. Mata Yanji menyipit. Tidak heran King Longzi tidak melepaskan jiwa naganya selama pertempuran. Ternyata Safir Shore telah mengekstraknya dan membuatnya menjadi Dragon Soul Array. Pantai Giyok Hijau ini benar-benar kejam. Dia benar-benar melakukan percobaan pada kejeniusan yang telah dia pelihara dan mengekstraksi jiwa naga darinya. Namun, apa yang dikatakan King Yuan memang benar. Array besar jiwa naga ini memang sangat kuat. Selain itu, Yanji samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan array besar jiwa naga ini dapat meningkat sepenuhnya seiring dengan meningkatnya kekuatan seniman bela diri yang memimpin susunan besar tersebut. Tingkat kegagalan mengekstraksi jiwa naga seorang pejuang tanpa izin pastinya sangat tinggi, bukan? Anda sebenarnya berani bereksperimen pada King Longsi. Apakah Anda tidak takut gagal? Yanji mengerutkan kening. King Yuan malah tertawa terbahak-bahak dan berkata, selama 10.000 tahun, balai naga Azure kami selalu mencari keturunan keluarga panjang. Jumlah keturunan keluarga panjang yang kami tangkap setidaknya beberapa ribu, jika bukan beberapa puluh ribu. Apakah menurutmu Azure Dragon Hall kita hanya membunuh keturunan keluarga panjang ini? Mendengar ini, mata Yanji menyipit dan berkata, kamu sedang bereksperimen dengan ekstraksi jiwa naga pada keturunan Ryuka itu. Ya, berkat keturunan keluarga panjang, kami akhirnya mendapatkan metode yang benar untuk mengekstraksi jiwa naga setelah ribuan tahun bereksperimen. Selain itu, tingkat kegagalannya tidak tinggi. Kalau tidak, menurutmu apakah aku akan bereksperimen dengan King Longsi dengan santai? King Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Yanji dan Zhao Jun saling berpandangan dan merasakan rambut mereka berdiri tegak. Safir Shore telah bersembunyi terlalu dalam. Dia sebenarnya diam-diam bereksperimen pada ekstraksi jiwa naga. He he, sejujurnya kalian semua mengira jiwa nagaku adalah jiwa naga kelas delapan, padahal sebenarnya jiwa naga kelas sembilan. Saat aku bereksperimen dengan metode ekstraksi, secara alami ada tingkat keberhasilan tertentu. Jiwa naga yang berhasil diekstraksi semuanya dimakan oleh jiwa nagaku. Oleh karena itu, jiwa nagaku berubah dari jiwa naga kelas delapan menjadi jiwa naga kelas sembilan. Pada titik ini, Safir Shore menjilat bibirnya dan memperlihatkan ekspresi kejam. Cukup omong kosong, naga emas bercakar lima, bunuh Yanji dan Zhao Jun untukku. Dengan itu, Safir Shore menunjuk dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, naga emas bercakar lima yang besar meraung dan terbang di udara. Cakar naga menebas udara, dan kemanapun ia melewatinya, ruang itu runtuh. Wajah Yanji sedikit berubah. Tiga matahari yang terik terbang keluar dari tubuhnya, dan hukum cahaya didorong hingga ekstrim. Dia bahkan mengeluarkan artefak suci yang mendalam, token cahaya menyelaukan. Jiang Suan dan Wenbi mengikuti di belakang Yanji, masing-masing melepaskan sein energi yang kuat untuk memblokir serangan naga emas lima cakar. Ledakan. Saat cakar itu terbanting, langit runtuh dan bumi retak. Yanji dan dua lainnya mendengus dan langsung terlempar ke belakang ribuan kaki. Naga emas bercakar lima ini menakutkan. Semua orang terkejut, dan bahkan Zhao Jun pun tidak percaya. Mengaum. Setelah memaksa Yanji dan dua lainnya mundur, naga emas cakar lima menyerang lagi. Biarkan saya membantu Anda. Zhao Jun melangkah maju dan membawa dua bis sein untuk membantu Yanji. Untuk sesaat, pertarungan antara enam sage dan naga emas lima cakar menyebabkan langit menjadi gelap. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan sein aura sangat luas dan kuat. Yanji, Zhao Jun, dan empat sage besar bergabung, tetapi mereka masih tidak bisa menekan naga emas lima cakar ini. Bukankah kekuatan ini terlalu menakutkan? Perang suci ini mengejutkan banyak seniman bela diri, dan mereka menjadi semakin takut pada naga emas bercakar lima. Bagaimanapun, formasi naga emas lima cakar ini dibentuk oleh sembilan orang bijak. Semuanya, kembalilah ke alam arwah ilahi terlebih dahulu dan tutup pintu masuknya. Di platform persegi alam Divine Spectre, Yanji memerintahkan orang-orang di belakangnya. Semua orang tahu keseriusan masalah ini. Pertarungan antar sage sangat mengerikan, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin langsung mati. Untuk amannya, mereka secara alami bersembunyi di alam Divine Spectre. Tidak hanya alam arwah ilahi, namun banyak seniman bela diri dari delapan alam arwah ilahi lainnya juga mundur ke alam arwah ilahi dan menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk mengamati situasi di surga sembilan nether. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dengan konflik antara Zuawan dan Blue Dragon Hulk, mungkin akan terjadi pertempuran yang menggemparkan. Mungkin, Zuawan sekali lagi akan mengeluarkan artefak suci abadi dalam pertempuran ini. Kakak tertua, saya akan membantu Zuawan. Bisakah Anda mengirim saya ke sini? Jianmu tiba-tiba bertanya pada Yang Yi. Yang Yi menatap Jianmu dalam-dalam, dan akhirnya mengangguk. Jangan tinggal terlalu lama, matahari ke-9 akan segera turun. Dengan kekuatan setengah sagemu, kamu tidak akan mampu menahan kesengsaraan seperti itu. Aku tahu, Jianmu mengangguk dengan tatapan dingin. Pergi, kata Yang Yi, dan meletakkan tangan kanannya di bahu Jianmu. Kemudian, ruang di samping Jianmu tiba-tiba hancur, dan Jianmu langsung melangkah ke dalam kehampaan. Ketika Jianmu muncul kembali, dia sudah mendarat di depan Zuawan. Jianmu. Pada saat ini, Zuawan, yang awalnya memusatkan seluruh perhatiannya pada matahari ke-9, menatap Jianmu dengan mata menyipit. Zuawan, jiwa nagamu akan segera bertransformasi dengan sukses. Ambil sembilan pola emas ini. Semoga terobosanmu lancar. Jianmu tanpa ekspresi, dia mengetup dahinya dengan tangan kanannya, dan sembilan pola emas diekstraksi. Dengan suara mendesing, mereka memasuki tubuh Zuawan. 1498. Sembilan pola emas mengalir ke gelabela Zuawan. Segera, retakan pada kepompong emas di lautan kesadarannya menyebar lebih cepat, seolah-olah kepompong itu bisa meledak kapan saja. Apakah itu hukum kekosongan? Zuawan menatap Jianmu, yang menghilang ke dalam kehampaan. Matanya menyipit saat dia menunjukkan ekspresi bingung. Dia sendiri telah menguasai hukum kekosongan. Baru saja, Jianmu telah menerobos kehampaan dan pergi. Hukum kekosongan yang terkandung di dalamnya sangatlah padat. Memikirkan hal ini, tatapan Zuawan menembus kehampaan dan mendarat di platform persegi alam hantu ilahi. Di sana, Jianmu telah menerobos kehampaan dan turun, sementara Yang Yi berdiri sendirian di platform persegi. Hukum kekosongan dibuat oleh Yang Yi. Mata Zuawan seperti obor, sekilas dia bisa tahu bahwa pemilik hukum kekosongan adalah Yang Yi, yang berdiri di platform persegi. Dari awal hingga akhir, Yang Yi sangat misterius di mata Zuawan. Meskipun Zuawan akan menjadi orang suci, dia masih tidak bisa memahami Yang Yi. Anak, jangan terlalu banyak berpikir. Cepat bantu Xiaohei. Saat Xiaohei keluar dari kepompong, jalanmu untuk menjadi orang suci tidak akan terhalang. Bahkan Xiaohei akan sangat membantumu. Cheng Huang berteriak dalam benaknya, menyebabkan Zuawan segera bangun. Santo keberuntungan. Zuawan kembali sadar dan mulai mencoba yang terbaik untuk menyerap keberuntungan suci yang diberikan Jianmu kepadanya. Pola emas di antara alisnya menunjukkan tanda-tanda membesar lagi, dari 32 menjadi 35. Ini akan meledak. Ketika pola emas mencapai tanda ke-35, kepompong emas terbuka, dan tekanan mengerikan keluar darinya. Sudah terlambat, matahari ke-9 akan segera turun, teriak Cheng Huang cemas. Cheng Huang berteriak cemas sementara gumpalan keringat dingin mengalir di dahi Zuawan. Setelah itu, dia mengertakan gigi dan tiba-tiba mengeluarkan pil abadi yang berkedip dengan cahaya kemasan dari cincin rohnya. Ini inti emas terakhir dari Sage Agung. Semoga bisa mempercepat proses keluarnya Xiaohei dari kepompongnya. Itu tidak lain adalah pil emas Sage Agung tingkat tertinggi. Zuawan telah memperoleh tiga pil emas Sage besar dari ruang pil tingkat ke-4. Dia telah memberikan satu kepada Long Xiao Tian, menggunakannya sebelumnya, dan sekarang yang terakhir berguna. Setelah Zuawan menelan grit Sage Aorus Core, kepompong yang mengambang di lautan kesadarannya hancur dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Faktanya, kecepatannya puluhan kali lebih cepat. Retakan. Retakan. Dalam sekejap mata, kepompong itu pecah sepenuhnya dan seberkas cahaya hitam yang bisa menutupi matahari keluar dari kepompong tersebut dan membentuk pilar cahaya hitam yang menghubungkan langit dan bumi di belakang kepala Zuawan. Raungan naga yang memekatkan telinga keluar dari tubuh Zuo Zheng Wen, mengguncang langit dan bumi serta mengguncang jiwa semua orang yang hadir. Banyak pembudidaya menutup telinga mereka kesakitan ketika mendengar raungan naga yang menakutkan. Mereka merasa ngeri. Hanya Auman naga saja sudah sangat menakutkan. Mereka bertanya-tanya seberapa kuat pemilik Auman naga itu. Jiwa naga Zuawan tampaknya telah mengalami transformasi. Sepertinya dia benar-benar akan menerobos. Namun, matahari ke-9 telah turun. Cao Rong maju selangkah dan melompat dari peron. Dia melayang di udara tidak jauh dari anjungan langit dunia bawah ke-9 dan menatap Zuawan, yang akan menerima matahari ke-9. Kekuatan matahari ke-9 sangat menakutkan. Meskipun dia bisa menghancurkannya sepenuhnya, dia harus membayar harga yang mahal. Dia tidak bisa membayar harga sebesar itu hanya untuk membantu Zuawan. Xiao Hei. Raungan naga semakin keras. Zuawan melompat dan seberkas cahaya hitam keluar dari sela alisnya. Seekor naga hitam besar yang panjangnya seratus ribu kaki tiba-tiba muncul di udara. Gemuruh. Naga besar itu begitu besar hingga ia mengayunkan ekornya dan menghantam tanah platform langit dunia bawah ke-9. Platform langit dunia bawah ke-9 bergetar hebat dan hancur menjadi debu. Mendesis. Platform langit dunia bawah ke-9 telah hancur. Apakah ini jiwa naga Zuawan? Ini sangat kuat. Platform langit dunia bawah ke-9 hancur berkeping-keping dan melayang di atas langit dunia bawah ke-9, berubah menjadi aliran batu. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Jiwa naga orang ini tidak sederhana. Apakah itu benar-benar jiwa naga kelas 9? Safir Shore sedikit mengernyit dan menatap naga hitam besar itu dengan ekspresi aneh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat naga sebesar itu. Biarpun itu adalah jiwa naga kelas 9, jarang sekali melihat naga sebesar itu. Ledakan. Naga hitam itu memiliki enam sayap. Saat ia melebarkan sayapnya, ia menutupi langit dan langsung menghantam sembilan petir emas. Sambaran petir emas yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh langit, membuat seluruh langit menjadi warna emas. Petir emas setinggi 99 ribu kaki membentuk lautan petir emas berbentuk cincin yang sebanding dengan tubuh naga hitam. Bahkan bisa dikatakan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Kekuatan naga hitam itu memang menakutkan. Namun, di bawah pemboman petir emas, secara bertahap ia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Matahari ke sembilan sangat menakutkan. Setelah transformasi Xiao Hei, dia benar-benar tertekan. Zua Wen terkejut. Ketika dia telah maju ke alam kaisar, perwujudan Xiao Hei sudah mencapai seratus ribu kaki. Sekarang setelah dia mencapai alam sage, Xiao Hei telah berubah menjadi seratus ribu kaki. Terlepas dari apakah itu aura atau kekuatannya, dia jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Meski begitu, dia masih dirugikan di bawah matahari ke sembilan. Zua Wen, jangan khawatirkan aku. Aku benar-benar bisa menghadapi matahari ke sembilan. Aku hanya melakukan akting untuk Safir Shore. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dan mata Zua Wen menyipit. Itu suara Xiao Hei. Kamu, apa rencanamu? Zua Wen menjawab dengan suara rendah. Tentu saja. Sekarang, bukan hanya olah naga biru. Altar kematian, pulau desolate, taman seratus bunga, sekte beladiri suci, laut yaksa, dan liga pembunuh juga ada setelah kematianmu. Orang-orang ini menginginkan senjata suci abadi dan nyawamu. Apakah kamu akan membiarkan mereka pergi? Xiao Hei berkata dengan dingin. Tentu saja tidak. Mereka yang ingin membunuhku semuanya harus mati. Zua Wen berkata dengan dingin. Benar. Sekarang, pancing mereka. Lakukan yang terbaik untuk memancing mereka. Lalu musnahkan mereka semua. Pada titik ini, mata naga Xiao Hei bersinar dengan cahaya dingin. Mata Zua Wen menyipit. Dia tahu apa maksud Xiao Hei. Sekarang, Safir Shore dan yang lainnya tidak sabar untuk membunuh Zua Wen. Dapat dikatakan bahwa Zua Wen saat ini adalah umpan terbaik untuk Safir Shore dan yang lainnya. Begitu mereka terpikat, dia dan Xiao Hei akan bergandengan tangan dan membunuh mereka semua. Terlebih lagi, Xiao Hei sangat percaya diri. Zua Wen tahu bahwa ia pasti memiliki kekuatan lebih. Ia mungkin memiliki kartu truf yang lebih kuat. Hallmaster King, jiwa naga anak ini tidak sederhana. Ia sebenarnya dapat memblokir matahari ke-9. Ini adalah kesempatan bagus. Saat jiwa naganya menemui jalan buntu dengan matahari ke-9, kita bisa membunuh anak ini. Wu Ho buru-buru menyarankan kepada King Yuan, niat membunuh muncul dari matanya. Dia sangat ingin mencobanya, berharap dia bisa menyerang sekarang dan membunuh Zua Wen. Safir Shore sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Matanya berkedip, dan dia tanpa sadar melirik ke kedalaman sembilan neter kesengsaraan awan. Dia merenung sejenak. Oh la Tuan King, bagaimana menurutmu? Monster tua abadi dan yang lainnya juga melihat ke arah pantai Safir. Mau tidak mau mereka ingin membunuh Zua Wen, bajingan kecil ini. Safir Shore, anjing tua, dan kalian sekelompok anjing kecil. Bukankah kalian baru saja berteriak-teriak ingin membunuhku? Sekarang saya, Zua Wen, akan menjadi orang suci. Apakah anda semua begitu takut hingga tidak berani datang? Saat Safir Shore ragu-ragu, Zua Wen mengambil inisiatif. Dia berdiri dalam kehampaan dan berteriak dengan arogan. Kata-katanya sangat tidak enak didengar. Wajah King Yuan dan yang lainnya langsung berubah menjadi hijau ketika mereka mendengar Zua Wen menyebut mereka anjing tua dan anjing kecil. Mereka adalah penguasa bermartabat dari berbagai dunia neter, namun mereka dihina oleh junior seperti ini. Ini benar-benar membuat mereka marah. Anak ini pantas mati. Wu Ho sangat marah hingga giginya gatel. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan gambar Saint Martial setinggi 10 ribu Zhang muncul di belakangnya. Itu langsung turun ke atas kepala Zua Wen. Mati. Wu Ho berteriak, dan menebas dengan telapak tangannya. Seolah-olah gunung dan sungai pecah, dan gunung serta sungai runtuh. Zua Wen juga meninju, tinju dan telapak tangan bertabrakan, melepaskan kekuatan Qi yang menakutkan. Setelah itu, Wu Ho dan Zua Wen mundur puluhan langkah. Anak ini belum menjadi orang suci, dan sudah mampu bertarung imbang dengan Wu Ho. Kita pasti tidak bisa membiarkan dia berhasil melewati matahari ke-9. Bunuh. Pada saat Zua Wen dan Wu Ho mundur, suara seram pembasmi kekaisaran terdengar. Dia mengeksekusi teknik pembunuhannya dan menghilang dari udara. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Zua Wen. Belati, yang merupakan artefak orang suci yang mendalam, ditembakkan tanpa suara dan menusup punggung Zua Wen, tempat jantungnya berada. Serangan ini terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas oleh orang biasa. Namun, Zua Wen merasakannya. Dia tiba-tiba memutar tubuhnya, dan untungnya menghindari serangan belati itu. Ayo bekerja sama dan bunuh anak ini. Bai Mei Sheng, orang aneh yang tak mati, Huang Mo, dan Kaisar Dunia Bawah Malam Abadi berubah menjadi empat sinar cahaya dan menghilang ke udara tipis. Mereka mengepung Zua Wen dan menyerangnya. Semua orang mengeluarkan artefaksin mendalam mereka sendiri. Di langit dan di tanah, mereka menyegel Zua Wen ke segala arah. Sein Aura mereka melonjak dan menerobos seluruh sembilan surga nether, berubah menjadi pelangi panjang yang membentang melintasi langit dan bumi. Enam orang bijak bergabung. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Akankah Zua Wen mampu menahannya? Di alam sembilan nether, banyak orang yang memperhatikan pertempuran di platform sembilan nether surga. Terutama ketika mereka melihat enam orang suci agung menggunakan artefak orang suci yang mendalam untuk menyerang Zua Wen dengan seluruh kekuatan mereka. Hati mereka bergetar. Kekuatan enam orang suci agung bisa membubung ke langit dan mengguncang langit dan bumi. Zua Wen belum menjadi orang suci. Menghadapi enam orang suci agung yang bekerja bersama, dia tidak tahu bagaimana melawan atau bahkan mati. Cao Rong sedikit mengernyit, tapi tidak bergerak. Omong-omong, ini adalah dendam Zua Wen sendiri. Terlebih lagi, Zua Wen belum menjadi orang suci. Segalanya tidak pasti. Oleh karena itu, jika Cao Rong bergerak sekarang dan memblokir serangan begitu banyak orang suci untuk Zua Wen, itu tidak akan ada gunanya. Serangan enam orang suci agung melanda. Zua Wen menyipitkan matanya dan tidak takut. Tubuh sucinya memancarkan cahaya kemasan. Pada saat yang sama, kekuatan lima hukum kekosongan, kematian, kehancuran, es, dan api menyembur keluar dan terjalin di permukaan tubuh suci miliknya. Roda emas siang hari, roda hantu, dan pedang kepala naga mengelilingi tubuhnya. Dia memegang tombak trigram bintang sembilan di tangan kanannya. Dia menginjak kaki kanannya dan bergegas keluar, berniat untuk melawan enam orang suci agung sendirian. 1499 Ledakan Enam orang bijak bergabung, dan serangan mereka bahkan mengubah warna langit dan bumi. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di alam sembilan netherworld dapat dengan jelas merasakan teror dari enam sage aura. Bang! Sesosok tubuh mundur selangkah demi selangkah dalam kehampaan, seolah-olah ruang itu akan hancur. Itu Zuowen. Anak ini tidak mati di bawah serangan gabungan dari enam sage. Dia hanya mundur. Saat mereka menyaksikan Zuowen mundur selangkah demi selangkah, kerumunan itu berseru dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Kenam sage adalah penguasa enam alam netherworld, dan mereka semua adalah sage mendalam puncak. Jika mereka berenam bergabung, mereka akan mampu membunuh sage besar dengan level yang sama, dan bahkan bisa bertarung melawan sage langit yin. Lagi Zuowen seperti binatang buas, dia melangkah ke udara, dan hukum kekosongan menyebar. Seluruh tubuhnya seperti cacing licin, berulang kali melarikan diri ke dalam kehampaan. Serangan ke enam sage memang menakutkan, tapi Zuowen terlalu licik. Setelah dirugikan pada tabrakan pertama, dia tidak melawan mereka secara langsung lagi. Anak kecil, bersembunyi, pahlawan macam apa kamu? Wuhou berteriak dengan marah dan meledakan telapak tangan kanannya. Zuowen melarikan diri ke dalam kehampaan lagi dan menghindari serangannya. Adegan ini membuatnya mengertakan gigi karena marah, dan dia tidak sabar untuk menangkap Zuowen dan mencabik-cabiknya. Tidak hanya Wuhou, tapi monster tua abadi, Bai Mei Seng, Pembasmi Kekaisaran, Raja Kegelapan Malam Abadi, dan Huang Mo juga sangat marah, tapi mereka juga sangat tidak berdaya. Zuowen, yang telah menguasai hukum kehampaan, dan sayap petir yang dibentuk oleh rune suci angin dan guntur, hampir tak tertandingi di dunia. Bahkan jika budidaya mereka lebih kuat dari Zuowen, mereka masih tidak bisa mengejarnya. Pembasmi Kekaisaran tiba-tiba menyarankan, kita berenam terlalu sedikit. Kita perlu memanggil lebih banyak orang. Selama ada lebih banyak orang, anak ini tidak akan bisa melarikan diri. Saudara Pembasmi Kekaisaran benar. Kali ini, dia telah menguasai hukum kekosongan. Namun, karena dia sedang menjalani kesengsaraan sage, masih ada batas jangkauan tertentu. Kita perlu mengirimkan lebih banyak orang. Selama kita menunda anak ini untuk sementara waktu. Sementara kita berenam akan membunuhnya bersama-sama, dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Monster tua yang abadi mengangguk, dan pandangannya tertuju pada empat lainnya. Mereka berempat mengangguk setuju. Liga Assassinku masih memiliki satu sein dan sepuluh half sein. Taman seratus bunga milikku juga mempunyai satu sein dan sembilan half sein. Mereka berenam berkomunikasi secara telepati dan dengan cepat memutuskan untuk mengirimkan orang suci masing-masing. League of Assassins, Hundred Flowers Park, Undying Secret Altar, Desolate Island, dan Yaksasi masing-masing. Memiliki sein lain, serta banyak half sein. Hanya sekte bela diri suci yang tidak dapat mengirim orang suci lainnya. Bagaimanapun, penatua agung dari sekte bela diri suci telah dilumpuhkan oleh Zuawen. Oleh karena itu, sekte bela diri suci hanya bisa mengirimkan semua setengah orang suci di sekte tersebut. Suara mendesing. Suara mendesing. Kenamnya bukanlah orang yang ceroboh. Mereka segera memanggil para biksu dan setengah biksu dari sekte mereka. Dalam waktu singkat, banyak sosok dengan aura menakutkan muncul dari Deat Neterward, Flower Neterward, Martial Neterward, Night Neterward, Desolate Neterward, dan Slater Neterward. Ada sekitar 70 hingga 80 orang, lima di antaranya adalah sage besar, dan sisanya adalah setengah sage. Barisan seperti itu sangat menakutkan. Banyak prajurit bela diri yang menyaksikan pertempuran di alam sembilan Neterward terkejut. Begitu banyak orang suci dan setengah orang suci. Tampaknya enam alam Neterward bertekad untuk membunuh Zuawen ini. Banyak pejuang bela diri berdiskusi. Hallmaster King, berkumpullah dan tangkap Zuawen ini. Jika kamu ada di sini, anak ini pasti akan mati. Wu Ho menoleh dan berkata pada Safir Shore, yang tidak jauh darinya. Pada saat ini, Safir Shore mengungkapkan ekspresi aneh. Dia melihat ke bawah pada kelompok Wu Ho yang beranggotakan enam orang dan ahli lain yang mereka kirimkan. Dia tersenyum dan berkata, Saya datang. Cepat dan kelilingi area aktivitas Zuawen. Wu Ho dan yang lainnya tidak curiga. Mereka semua menganggup dan segera memerintahkan bawahannya untuk berbaris rapat di area yang dikelilingi matahari ke sembilan. Ini karena Zuawen hanya bisa bergerak di dalam area ini dan tidak bisa meninggalkan jangkauan kesengsaraan petir. Saya adalah saya. 70 hingga 80 setengah orang bijak, ditambah 11 orang suci, hampir mengepung seluruh wilayah kesengsaraan petir. Selama Zuawen lolos dari kehampaan, dia akan segera bertemu dengan beberapa dari mereka. Selama Zuawen ditahan oleh seseorang, sebelas orang bijak akan menyerang bersama dan membunuh Zuawen. Di udara, Zuawen melihat melalui celah dan mengamati jebakan yang dipasang oleh Wu Ho dan yang lainnya. Sudut mulutnya terbuka, memperlihatkan senyuman kejam. Karena kau lah yang menyerahkan dirimu kepadaku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Setelah mengatakan itu, pandangan Zuawen tertuju pada Safir Shore, yang tidak jauh dari sana, dan mengerutkan kening. Dia merasa pantai Safir ini sepertinya sedang menunggu sesuatu. Zuawen, berhati-hatilah dengan pantai Safir ini. Bukankah orang ini sudah bekerja sama dengan cacing surgawi? Mungkin dia sedang membuat semacam konspirasi saat ini. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benak Zuawen, menyebabkan tatapan Zuawen membeku. Dia mulai memperhatikan Safir Shore. Tidak jauh dari matahari ke-9, naga emas lima cakar yang besar terkunci dalam pertempuran sengit dengan Yan Ji dan yang lainnya. Untungnya, Yan Ji dan Zhao Jun tidak biasa-biasa saja. Meski dirugikan, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Xiaohei, ayo kita lakukan sekarang. Karena Safir Shore tidak masuk, maka kita akan mengurus Wu Ho dan yang lainnya terlebih dahulu. Pada akhirnya, Zuawen memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Kekuatan matahari ke-9 sangat menakutkan. Meskipun Xiaohei berpura-pura beradab, ia masih menghabiskan banyak energi asal. En, setelah membunuh orang-orang ini, kita akan menemukan Safir Shore untuk menyelesaikan masalah. Anda keluar duluan dan memancing mereka ke dekat saya. Xiaohei berkata dengan suara yang dalam, meraung lagi dan lagi. Tubuh naga besar itu mundur terus-menerus, seolah-olah akan runtuh di bawah matahari ke-9. Jiwa naga anak ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sepertinya dia akan gagal dalam terobosannya. Wu Ho, pembasmi kekaisaran dan yang lainnya sangat senang. Sekelompok bajingan, jika kamu ingin membunuhku, datanglah. Jika kamu punya nyali, bunuh aku di sini. Zuawen melarikan diri dari kehampaan dan berteriak, lalu bergegas menuju Xiaohei. Hentikan dia. Wu Ho berteriak. Beberapa calon sage yang paling dekat dengan Zuawen berubah menjadi seberkas cahaya dan menggunakan serangan terkuat mereka untuk memblokir di depan Zuawen. Mati. Zuawen tidak takut sama sekali. Tombak trigram bintang 98 menebas secara horizontal. Cahaya tombak memenuhi langit dan menembus cakrawala. Beberapa calon sage menjerit dan terkoyak, meledak menjadi kabut berdarah. Suara mendesing. Setelah membunuh calon sage di depannya, momentum Zuawen tidak berkurang, dan dia langsung bergegas menuju Xiaohei. Suara mendesing. Suara mendesing. Wu Ho dan lima calon sage lainnya dipimpin oleh lima calon sage dan puluhan calon sage dengan cepat mengepung Zuawen. Bajingan kecil, kamu masih ingin melarikan diri. Mari kita lihat di mana anda dapat melarikan diri saat ini. Wu Ho, orang tua yang tak mati, dan lima orang lainnya segera menggunakan kemampuan kuat mereka untuk menutup ruang dalam radius 100 zang di sekitar Zuawen. Dengan cara ini, Zuawen sama sekali tidak dapat melarikan diri ke dalam kehampaan dalam jarak 300 meter. Wu Ho, monster tua abadi, Bai Mei Seng, Pembasmi Kekaisaran, Raja Kegelapan Malam Abadi, dan Huang Mo, kalian adalah penguasa dari alam terpencil masing-masing, calon sage terkuat di puncak alam sage mendalam. Sekarang kamu telah bergabung untuk menghadapi seorang junior yang belum memasuki alam suci, tidakkah kamu merasa malu? Zuawen berkata dengan acuh tak acuh. Pembasmi Kekaisaran mencibir, malu. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memiliki artefak sein abadi. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena membunuh semua murid elit kami di sembilan majelis dunia bawah. Anda sedang mendekati kematian, dan sekarang Anda menyalahkan saya. Orang biasa tidak bersalah, tetapi menghargai cincin giyok adalah kejahatan. Kamu tidak memiliki kekuatan, dan memiliki artefak suci abadi adalah dosa. Wu Ho mencibir. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan artefak suci abadi, dan kami mungkin mempertimbangkan untuk hanya melumpuhkan kultifasimu dan tidak mengambil nyawamu. Kata monster tua yang abadi. Melihat wajah jelek Wu Ho dan lima lainnya, Zua Wen tersenyum, dan senyumnya sangat cerah. Bajingan kecil, apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu? Mata Wu Ho muram. Dia sudah lama tidak bahagia dengan Zua Wen, dan sekarang dia melihat Zua Wen masih tersenyum di ambang kematian, tentu saja dia menjadi lebih tidak bahagia. Oleh karena itu, Wu Ho segera bergerak. Dia melangkah ke dalam kehampaan, dan langsung menyapu ke depan Zua Wen, dan membanting telapak tangannya ke bawah, menyebabkan ribuan cahaya pelangi meletus. Ledakan. Namun, saat telapak tangan kanan Wu Ho mendarat, kilat emas mengerikan setebal ember air turun dan menghantam telapak tangan kanannya. Po Chi. Dalam sekejap, telapak tangan Wu Ho meledak menjadi kabut berdarah, dan Wu Ho mundur beberapa langkah karenanya. Apa itu? Telapak tangan kanan Wu Ho yang meledak menatap langit di atas Zua Wen dengan kaget. Dia melihat naga hitam sepanjang seratus ribu kaki itu dengan dingin menatapnya dengan sepasang mata naga besarnya, menyebabkan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Sudah waktunya bagimu untuk merasakan matahari ke sembilan. Zua Wen menyeringai, lalu melompat dan mendarat di kepala Xiao Hei. Kemudian, kekosongan tempat Xiao Hei berada runtuh. Satu orang dan satu naga langsung menghilang ke dalam kehampaan. Ledakan. Saat satu manusia dan satu naga menghilang, blazing golden lightning yang panjangnya sembilan sembilan puluh ribu kaki, tanpa halangan Xiao Hei, segera jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti meteorit yang jatuh. Berlari. Ekspresi Wu Ho berubah drastis, dan tanpa pikir panjang, dia segera melarikan diri. Tidak hanya Wu Ho, tapi monster tua abadi, pembasmi kekaisaran, dan empat lainnya juga langsung bereaksi dan menggunakan teknik gerakan mereka untuk melarikan diri. Mereka akhirnya tahu mengapa Zwa Wen tiba-tiba keluar untuk memprovokasi mereka. Ternyata itu untuk mengelabui mereka. Berlari. Ketika kelompok enam Wu Ho melarikan diri, para orang suci setengah langkah dan lima orang bijak mendalam lainnya juga berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Ah. Ah. Namun, kecepatan 70 hingga 80 orang suci setengah langkah tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan jatuhnya matahari ke sembilan, dan mereka dengan cepat menyusul. Petir emas meledak, dan jeritan menyedihkan berkumpul. Satu persatu, para orang suci setengah langkah tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari petir emas yang berkobar dan langsung hancur berkeping-keping. Kalian berenam harus masuk bersama-sama. Tidak perlu melarikan diri. Kelompok enam Wu Ho sangat cepat, dan langsung lolos dari kesengsaraan petir matahari ke sembilan. Saat mereka hendak mengambil langkah dan meninggalkan jangkauan kesengsaraan petir, sebuah suara acuh-ta'acuh datang dari depan mereka. Mereka melihat Zwa Wen berdiri di atas naga hitam, dan ekor naga besar naga hitam itu terayun dengan keras. Kemana pun ia melewatinya, angin astral yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan ruang itu runtuh saat ia tiba di depan kelompok enam Wu Ho. Deng! Kekuatan serangan ini terlalu besar. Mereka berenam mengeluarkan artefak sage mendalam mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi mereka masih terdorong mundur puluhan meter oleh kekuatan besar ini. Seribu lima ratus. Blokir. Wu Ho meraung sambil melemparkan tombak tingkat sage besar di tangannya. Itu membawa kekuatan yang menghancurkan bumi saat meledak menuju kesengsaraan petir matahari ke-9. Tidak hanya Wu Ho, tapi monster tua abadi, Bai Mei Seng, dan empat lainnya juga menggunakan semua keahlian mereka. Mereka menggabungkan kekuatan dan mengeluarkan artefak saint mendalam masing-masing, meletus dengan saint aura yang tak terbatas. Di bawah kekuatan kesengsaraan petir emas yang menghamuskan, para setengah biksu dimusnahkan dan berubah menjadi debu. Para half saint ini dianggap sebagai ahli terkemuka di berbagai dunia network. Tapi sekarang, di bawah kesengsaraan petir emas yang menghamuskan, mereka seperti semut, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Pada saat kelompok Wu Ho yang beranggotakan enam orang menyiapkan pertahanan mereka, lima orang suci lainnya yang telah mereka kumpulkan semuanya melarikan diri ke tempat mereka berenam berada dalam kondisi yang menyedihkan. Masuk, mari kita bersama-sama menahan serangan kesengsaraan petir emas yang menghamuskan. Pembasmi kekaisaran meraung, dan kelima orang suci buru-buru datang. Kesebelas dari mereka bergabung, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Adapun para setengah biksu lainnya, mereka semua sudah mati, sehingga membuat Wu Ho dan empat orang lainnya merasakan sedikit rasa sakit di hati mereka. Setengah biksu adalah andalan pasukan mereka masing-masing, dan kehilangan salah satu dari mereka sangatlah menyakitkan. Sekarang mereka semua sudah mati, bisa dikatakan kerugian besar. Ledakan, 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 kesengsaraan petir emas yang mengerikan jatuh di depan sebelas orang, dan kilat emas yang menakutkan meledak. Kemudian, cahaya kemasan yang kaya membubung ke langit, dan langsung meledak. Gelombang udara tak kasat mata menyebar dari pusat sembilan surga Neterward. Di bawah pengaruh gelombang udara ini, sembilan alam Neterward bergetar hebat. Ketika petir emas itu benar-benar dimusnahkan, Zua Wen, yang berdiri dengan bangga di atas kepala naga hitam, melepaskan sein aura yang menakutkan dari tubuhnya. Serangkaian suara berderak terdengar dari tubuhnya. Jika diamati dengan cermat, aura Zua Wen semakin kuat, dan itu adalah tren yang menghancurkan bumi, terus naik dan meletus, langsung ke langit. Sembilan kesengsaraan petir matahari telah berlalu, dan budidaya Zua Wen telah maju ke alam suci yang mendalam kekosongan. Namun, aura anak ini masih terus berkembang. Saya khawatir ini tidak sesederhana hanya menerobos ke alam suci yang mendalam kekosongan. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di alam sembilan Neterward memandang Zua Wen, terutama ketika mereka merasakan auranya terus meningkat, mereka semua terkejut. Persiapan yang bagus, anak ini memperoleh begitu banyak keberuntungan orang suci sebelum menjadi orang suci, dan kemudian mengalami sembilan kesengsaraan petir matahari yang mengerikan. Saya khawatir tidak mungkin baginya untuk hanya mencapai alam suci mendalam langit mendalam yang pertama. Chao Rong menyipitkan matanya, memperlihatkan ekspresi kegembiraan, bahkan dia tidak menyangka bahwa Zua Wen benar-benar akan memindahkan kesengsaraan matahari ke sembilan kepada Wu Hou dan yang lainnya. Membunuh 70 atau 80 Hal Sein sebagai imbalan atas berakhirnya kesengsaraan adalah hal yang tidak terduga. Alam suci mendalam Nirvana yang kedua, hancurkan untukku. Zua Wen meraung saat auranya naik ke ketinggian baru, mencapai tahap suci mendalam Nirvana mendalam kedua. Sein Force didantiannya jauh lebih murni dari sebelumnya. Zua Wen bahkan telah mengintegrasikan hukum karma dari klon Buddhisnya dan hukum Mosa dari klon Demonic Dao-nya ke dalam Sein Energy didantiannya. Tujuh hukum menyatu secara harmonis didantiannya, mendorong aura Zua Wen ke puncaknya. Aura anak ini masih meningkat. Mungkinkah dia bisa menembus tahap suci mendalam Nirvana mendalam ketiga? Semua orang tercengang, menerobos ke Sein Plain dan naik tiga level berturut-turut, meskipun mustahil untuk mengakhirinya, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan Benar saja, sementara semua orang menebak-nebak, aura Zua Wen naik ke tingkat yang baru, menerobos ke tahap suci mendalam Nirvana yang mendalam dalam satu gerakan. Setelah mencapai tahap suci mendalam Nirvana, aura Zua Wen akhirnya berhenti naik dan sepenuhnya stabil. Pada saat ini, Zua Wen memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia merasa tubuhnya penuh dengan energi yang kuat, terutama Sein Energy didantiannya, yang jauh lebih kuat dari Yuan Li di masa lalu. Selain itu, tujuh sila telah diintegrasikan ke dalam Sein Energy miliknya. Dia telah mencapai titik di mana dia bisa memerintahkan salah satu dari tujuh sila di tubuhnya hanya dengan satu kata. Namun, dia saat ini hanya berada di alam sage yang mendalam, jadi perpaduan antara kekuatan hukum dan kekuatan suci tidak terlalu padat. Jika dia maju ke alam petapa surgawi, kekuatan hukum akan menyatu dengan kekuatan suci, dan kekuatan itu akan menjadi sangat menakutkan. Setelah Zua Wen benar-benar maju ke tahap orang suci mendalam Nirvana, jejak terakhir petir emas dari kesengsaraan petir sembilan matahari telah sepenuhnya lenyap. Di bawah petir emas, sebelah sosok yang sangat menyedihkan tergantung di atas sembilan langit neter. Kesebelas orang ini adalah enam Marsial Markuise, serta lima orang suci yang dikirim oleh pasukan masing-masing. Aura kesebelas orang suci sangat lemah, dan artefak orang suci yang mendalam di tubuh mereka hampir redup. Permukaan tubuh mereka ditutupi dengan retakan yang sangat tragis, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di antara mereka, yang paling menderita adalah lima orang suci. Mereka pada dasarnya kehilangan lengan dan kaki, dan yang paling menyedihkan adalah kedua tangan dan kakinya lumpuh. Melihat keadaan menyedihkan dari sebelas orang suci, semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah sebelas orang suci. Kapan begitu banyak orang suci bergabung untuk bertarung di alam sembilan neter? Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari para orang suci, bahkan matahari ke sembilan tidak dapat membunuh sebelas dari mereka. Mata Zuowen menyipit, dan dia melihat kesebelas orang suci yang berada dalam kondisi sangat menyesal dengan sedikit terkejut. Dia secara pribadi telah merasakan betapa kuatnya matahari ke sembilan. Bahkan dengan sein fisik miliknya, dia tidak berani menghadapi matahari ke sembilan secara langsung. Bahkan Xiaohei, yang telah berubah menjadi tubuh naga besar, telah mengonsumsi energi asal dalam jumlah yang sangat besar hingga nyaris menghalangi matahari ke sembilan. Terlebih lagi, itu hanya sementara, untuk memikat Marsial Marquis dan yang lainnya. Orang suci hampir mencapai titik di mana mereka memiliki umur yang sama dengan langit dan bumi, dan energi suci mereka berada di atas semua energi lainnya. Mereka tidak mudah untuk dibunuh. Xiaohei mengirimkan suaranya. Zuowen mengangguk sedikit dan berkata, karena matahari ke sembilan tidak membunuh mereka, biarkan aku yang menangani sisa misi pembunuhan ini. Setelah mengatakan itu, Zuowen menghentakkan kakinya dan bergegas menuju ke sebelas orang suci seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Marsial Marquis dan lima lainnya terkejut dan marah. Mereka semua meraum dan mengutuk Zuowen, bajingan kecil. Meskipun mereka berenam adalah sage mendalam puncak, mereka juga menderita luka yang sangat serius. Adapun lima sage mendalam dengan budidaya lebih rendah, luka mereka bahkan lebih serius dan menakutkan. Beberapa di antaranya mengalami patah lengan dan kaki, bahkan tubuhnya pun tidak utuh. Bajingan kecil ini, bajingan. Melihat Zuowen bergegas menuju mereka, Marsial Marquis dan yang lainnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka semua bisa merasakan aura suci yang luas dan melonjak di tubuh Zuowen. Selain itu, aura ini bukanlah alam suci mendalam kekosongan yang baru saja memasuki alam suci, namun sekilas alam suci mendalam yang telah mencapai alam mendalam ketiga. Bajingan kecil ini menerobos ke alam suci dan segera mencapai alam mendalam ketiga, sekilas alam suci yang mendalam. Ini. Mereka berenam kaget. Terobosan Zuowen terlalu cepat. Dia telah maju ke sekilas alam suci yang mendalam secara tiba-tiba. Benar-benar menakutkan. Pada saat ini, kekuatan suci Zuowen sangat luas dan perkasa, dan aura sekilas alam suci yang mendalam meledak. Bahkan ruang di sekitarnya pun terdistorsi, menyebabkan wajah Marsial Marquis dan yang lainnya berubah drastis. Ledakan. Namun, saat Zuowen hendak tiba di depan Marsial Marquis dan yang lainnya, angin kencang yang mengerikan tiba-tiba menyapu dan bertiup kencang ke arah wajah Zuowen. Ledakan. Zuowen melancarkan pukulan. Kekuatan Saint Force dan Saint Pisik saling terkait, menghasilkan tekanan tinju tertinggi dan ledakan suara ledakan. Deng-deng-deng. Zuowen mengerang dan mundur puluhan langkah. Kemudian, sosok hijau mendarat di depan Marsial Marquis dan yang lainnya. Anjing Tua King. Zuowen mundur beberapa langkah. Pandangannya tertuju pada sosok hijau di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Kalimat ini langsung membuat wajah Safir Shore berubah menjadi sedikit ungu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Zuowen. Tuan Istana King, anak ini terlalu sombong. Tangkap dia dan robek dia menjadi beberapa bagian. Monster tua yang tak mati buru-buru berkata pada Safir Shore. Kali ini, Zuowen telah menyebabkan mereka sangat menderita. Kali ini, hampir seluruh halfsein dari pasukan utama mereka telah tewas. Permusuhan ini benar-benar tidak bisa didamaikan. Bahkan lima sage besar lainnya menderita luka yang sangat berat. Jika ingin pulih, mereka memerlukan banyak sumber daya dan waktu. Kalian berenam yakinlah, anak ini pasti akan mati. Jika kalian memiliki kata-kata terakhir, jangan ragu untuk mengatakannya kepadaku. Jika tidak, kalian tidak akan memiliki kesempatan nanti. Safir Shore berdiri dengan tangan di belakang punggung, menghadap angin. Rambutnya yang berantakan berkibar tertiup angin saat suaranya yang acuh tak acuh menyebar ke sekeliling. Marcial Marquis, monster tua yang tak mati, Bai Mei Seng, pembasmi kekaisaran, Huang Mo, dan Raja Dunia bawah malam abadi terdiam. Mereka menatap Safir Shore dengan tatapan aneh. Mereka tidak begitu mengerti apa yang dimaksud dengan Safir Shore. Bahkan Zuawan menatap Safir Shore dengan tatapan aneh. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Safir Shore. Tuan Balai King, apa maksudmu? Kami tidak begitu mengerti. Marcial Marquis berdiri, mengerutkan kening sambil menatap punggung Safir Shore dan berkata sambil tersenyum. He he, saudara Marcial Marquis, kamu akan segera mengetahuinya. Safir Shore menoleh dan menatap Marcial Marquis, sudut mulutnya memperlihatkan senyuman sinis. Pochi. Saat suara Safir Shore jatuh, sebuah tentakel hitam tajam tiba-tiba menembus punggung Safir Shore, tanpa ampun menembusnya. Darah bijak menyembur keluar dari dada Marcial Marquis, berubah menjadi hujan darah di sembilan nether heaven. Kesunyian, seluruh sembilan surga nether menjadi sangat sunyi. Tatapan semua orang tertuju pada Marcial Marquis, yang telah tertusuk oleh tentakel hitam. Untuk sesaat, tidak ada yang mampu bereaksi terhadap situasi saat ini. Mereka bahkan tidak menyangka bahwa tentakel hitam tiba-tiba akan keluar dan menembus tubuh Marcial Marquis. Mata Zuawan menyipit saat dia menatap tentakel yang menembus Marcial Marquis. Wajahnya sedingin pisau. Dia terlalu familiar dengan aura ini. Tatapannya mengikuti ujung tentakel, hanya untuk melihat tentakel menuju ke kedalaman surga sembilan nether. Di sana, ada bayangan hitam yang sehitam tinta. Mustahil untuk melihat penampakan sebenarnya dari bayangan hitam itu. Saya adalah saya. Saat Marcial Marquis ditembus, tentakel hitam lainnya keluar dari bayangan hitam. Bagaikan anak panah hitam, ia melesat ke arah sepuluh biksu lainnya yang terluka parah. Enyahlah. Monster tua yang abadi meraung ketika hukum kematian berputar di sekitar tubuhnya. Bila kematian yang besar menebas, memotong tentakel di sekitarnya saat dia buru-buru melarikan diri. Pembasmi kekaisaran menggunakan teknik pembunuhannya dan menyatu dengan kegelapan, diam-diam berencana untuk pergi. Bai Mei Seng dikelilingi oleh seratus bunga, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan seperti senjata tersembunyi, menghalangi tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Terima kasih telah menonton!